Salju putih Sekitar enam belas atau tujuh belas tahun, dan tubuh mereka tertutup salju. Lembah itu begelombang dan tanahnya tertutup salju tebal. Sangat tidak nyaman untuk berjalan. Namun, kedua pemuda itu berjalan seakan-akan sedang terbang. Tubuh mereka lincah, bagaikan ikan di air. Zichen, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Dingin sekali, kita tidak bisa datang ke sini dengan cuma-cuma. Salah seorang pemuda tiba-tiba berkata sambil berlari. Jangan khawatir, Zhao Ken. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak mungkin salah. Pemuda bernama Zichen itu berkata dengan percaya diri. Bagus sekali, Zhao Ken mengangguk. Mereka berdua bergerak maju dengan cepat, melewati satu lembah demi satu lembah. Salju semakin tebal. Lembah ini dalam dan terpencil. Di musim dingin yang dingin ini, hanya ada sedikit jejak kaki. Semuanya sunyi. Namun, pada hari yang sama, dua sosok lagi terbang dari lembah. He hei, Zichen dikenal sebagai yang paling berhati-hati di antara para murid luar. Aku tidak menyangka dia akan jatuh di sini. Keduanya mengenakan pakaian hijau yang dibungkus dengan lapisan kulit binatang. Sangat mirip dengan mereka berdua sebelumnya. Ini namanya mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa memahami sifat aslinya. Ini juga namanya berteman dengan orang yang buruk. Pemuda lainnya tersenyum dingin. Mereka berdua dengan cepat menghilang di dalam salju. Langit mulai gelap, Zichen, yang memimpin jalan, menghentikan langkahnya. Apakah kita sudah sampai? Melihat Zichen tiba-tiba berhenti, mata Zouken berbinar dan dia bertanya dengan cemas. Tidak, kita harus berjalan kaki satu hari lagi. Ayo kita makan dulu, cari tempat yang tidak bersalju, istirahat malam, dan lanjutkan besok. Zichen menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan salju dari tubuhnya. Di belakang mereka berdua ada beberapa bungkusan. Zichen sedang mengambil makanan dari salah satu bungkusan itu. Zichen ini, dingin sekali. Kurasa kita harus pergi lebih awal. Zouken memakan makanan kering itu tanpa berpikir. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia berbicara. Mengapa? Apakah kamu takut kalau ada orang datang dan merampok kita? Jangan khawatir. Tempat ini sangat terpencil. Bahkan binatang buas pun mungkin tidak dapat menemukannya. Kalau tidak, ginseng salju itu tidak akan diambil oleh binatang buas tingkat lima. Dia mengambil segenggam salju bersih dari tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat Zichen menggigil tak terkendali. Hati-hati, hati-hati. Bagaimana jika beruang es bangun dan memakan ginseng salju? Zouken, dari salju. Itu tidak mungkin. Zichen ragu-ragu. Demi keselamatan, Zichen tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk bergegas. Hal ini juga membuat Zouken menghela napas lega. Menerjang angin dingin dan salju yang beterbangan, mereka berdua terus maju. Tak lama kemudian keduanya berjalan, tiba-tiba muncul dua sosok di tempat mereka berdiri tadi. Jika tidak karena penundaan makanan, mereka berdua pasti ketahuan. Mari kita pelan-pelan dan menunggu sinyal dari Zouken. Malam berlalu dalam keheningan. Keesokan paginya, langit cerah. Angin dingin meneru kencang dan salju semakin lebat. Zichen dan Zouken sudah berdiri di puncak gunung. Apakah kita sudah sampai? Mata Zouken dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Iya, Zichen menganggukkan kepalanya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke puncak gunung di depan mereka dan berkata, itu tepat di depan kita. Hari itu, ketika aku sedang mencari ramuan rohani, aku tidak sengaja menemukannya. Setelah mendaki puncak gunung itu dan mencapai lembah, kita akan tiba di sana. Keduanya adalah murid luar dari Nimbus Marsial Ancestor. Mereka telah bekerja keras untuk memasuki Sekte Dalam selama bertahun-tahun. Sekarang, satu ginseng salju saja akan memungkinkan mereka untuk menerobos dan memasuki Sekte Dalam. Mereka akan dapat mempelajari teknik bela diri dan teknik kultivasi tingkat lanjut serta memperoleh lebih banyak sumber daya. Bagi para pengikut luar Nimbus Marsial Ancestor, Sekte Dalam adalah tujuan mereka. Sekarang dia hanya tinggal satu gunung lagi dari tujuannya, Zichen merasa sangat gembira. Sekarang, keluarkan bubuk pesona itu, kita siap berangkat, kata Zichen dengan keras, Sekte Dalam leluhur bela diri Nimbus. Aku, Zichen, ada di sini. Haha, aku, Zhao Ken, juga ada di sini. Zhao Ken tertawa keras dan berjalan ke arah Zichen. Dia mengulurkan tangannya seolah-olah ingin memeluknya seperti saudara. Zichen tertawa dan membuka lengannya. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Zhao Ken berjalan di depan Zichen. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya yang hendak memeluk Zichen memancarkan cahaya putih samar. Ini adalah ki. Ledakan. Perubahan mendadak itu terjadi dalam sekejap. Zichen bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Dia jatuh ke belakang dan mendarat di puncak gunung, meninggalkan bekas berbentuk manusia di atas salju tebal. Serangan mendadak Zhao Ken langsung melukai Zichen. Pukul. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajah Zichen menjadi pucat. Anda. Zichen menatap Zhao Ken dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata Zhao Ken. Dia bergegas maju dan mengaktifkan ki di tubuhnya. Kemudian, dia memukulkan telapak tangannya ke arah perut Zichen. Pukul. Suara yang mirip dengan suara udara pecah terdengar. Gelombang ki mendatangkan malapetaka di perut dan meridian Zichen. Meridian Zichen rusak dan perutnya lumpuh. Cepat. Terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Zichen bahkan tidak sempat bereaksi. Setelah serangan diam-diam Zhao Ken, dia segera menyerang lagi dan melumpuhkan Zichen. Selama waktu ini, Zichen hanya sempat mengucapkan sepatah kata. Zichen mulai batuk darah dalam jumlah banyak. Matanya pucat pasti. Ki yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama beberapa tahun lumpuh begitu saja. Ia lumpuh total. Dan orang yang membuatnya lumpuh adalah teman dan saudaranya. Zhao Ken, yang tadinya berwajah kejam, tiba-tiba tampak bersalah. Ia berkata dengan lembut, Zichen, jangan salahkan aku. Ka kenapa? Zichen jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi keputusasaan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Zhao Ken, yang dianggap sebagai saudara, akan berkomplot melawannya. Karena dia ingin mencari pendukung dan membuat nama untuk dirinya sendiri di sekte dalam. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari lereng gunung. Kemudian, dua sosok muncul. Setelah beberapa kali melompat, mereka tiba di puncak gunung. Kalian datang cukup pagi, kata Zhao Ken dingin ketika melihat mereka berdua. He he, tadinya kami mau nunggu aba-aba, tapi pas lihat kamu udah mulai gerak, kami pun maju. Salah satu dari mereka terkekeh. Ef cek, gunung. Bukankah cukup dengan masuk ke dalam sekte dalam? Wajah Zichen dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan. Dia menyesal mengajak Zhao Ken ikut. Dia menyesal berteman dengan Zhao Ken dan memperlakukannya seperti saudara. Tentu saja itu tidak cukup. Selain memiliki banyak sumber daya, para pengikut sekte dalam hampir sama dengan para pengikut sekte luar. Mereka semua memiliki perselisihan dan konflik. Tatapan bersalah Zhao Ken telah tenang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, tujuan awalku adalah memasuki sekte dalam. Itulah tujuanku. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan bisa memasuki sekte dalam dalam dua tahun. Namun, ginseng saljumu membuatku maju dua tahun. Sekte dalam dipenuhi dengan pertikaian terbuka dan rahasia. Banyak pengikut yang meninggal secara misterius. Jika saya masuk ke sekte dalam, saya mungkin harus berhati-hati selama beberapa tahun untuk menemukan pendukung. Namun, ginseng saljumu berguna bagi kakak senior Wang Siong. Dia bisa melindungiku, jadi itu menghemat waktuku beberapa tahun. Itu menghemat waktuku beberapa tahun, dan aku tidak perlu khawatir akan ditipu. Aku bahkan bisa berkultivasi dengan tenang. Manfaat yang sangat besar sebagai ganti kematianmu. Katakan padaku, apakah menurutmu aku tidak akan menyetujui hal baik seperti itu untuk diriku sendiri? Mata Zouken menunjukkan senyum sinis. Mata Zichen dipenuhi dengan rasa sakit. Akulah yang menemukan ginseng salju. Akulah yang memanggilmu ke sini, tetapi kau malah berbalik dan menyakitiku. Aku salah mempercayaimu. Itu benar. Oleh karena itu, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Kadang-kadang, bahkan saudara-saudara akan menyakiti Anda, apalagi teman. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah pelajaran. Sayangnya, kamu tidak akan pernah belajar dari pelajaran ini. Kata Zouken dingin. Zichen tidak berbicara. Hidupnya berakhir karena dia salah mempercayai seorang saudara. Ayo pergi. Melihat Zichen yang putus asa, wajah Zouken hanya menunjukkan seringai. Pergi. Kau membiarkannya pergi begitu saja. Kau hanya melumpuhkan abdomen. Ada pertemuan yang tidak disengaja di dunia ini. Perutnya memang lumpuh, tetapi jika ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, ia masih bisa pulih. Salah seorang pemuda bercanda. Benar sekali. Saat memotong rumput, akarnya juga harus dicabut. Zouken menoleh ke belakang, matanya penuh dengan niat membunuh. Zouken, kita bersaudara. Hati Zichen benar-benar dingin. Sedingin es. Benar sekali. Saudara terbiasa mengkhianati orang lain saat ada keuntungan. Di mata Zouken, tidak ada lagi belas kasihan. Yang ada hanyalah niat membunuh yang dingin. Engah. Cahaya dingin menyala. Belati pendek menusup dada Zichen dan menembus jantungnya. Darah merah segar mengalir keluar dari dadanya dan membasahi pakaiannya. Mata Zichen tiba-tiba membelalak. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terhenti. Vitalitasnya menghilang. Zouken dengan dingin mencabut belati pendeknya dan menendang Zichen menuruni gunung. Ayo pergi. Zouken menggunakan salju untuk menyeka darah di belati pendek dan berbalik untuk berjalan menuruni gunung. 2. Sahabat harus dihianati saat ada keuntungan yang bisa diperoleh. Zichen baru mengingat kalimat ini sebelum kekuatan hidupnya menghilang. Zouken menendangnya ke aliran sungai pegunungan. Darah mengalir dari dadanya. Kekuatan hidupnya telah hilang. Zichen telah meninggal. Legenda mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya tidak akan langsung menghilang. Sebaliknya, jiwanya akan tetap berada di sekitar tubuhnya. Jika kebenciannya terlalu dalam, jiwanya dapat berubah menjadi bentuk lain. Seperti hantu, roh jahat. Ledakan. Di antara aliran sungai pegunungan yang tidak rata, tubuh Zichen akhirnya jatuh di atas salju tebal di tanah, meninggalkan mayatnya utuh. Tetesan darah mengalir dari dadanya, membawa sisa panas tubuhnya, mencairkan salju di bawah tubuhnya. Seperti setetes air yang jatuh di salju, sebuah lubang kecil dan dalam muncul. Seperti air yang menetes pada batu, lubang itu perlahan-lahan menjadi lebih dalam dan lebih besar. Sampai salju mencair dan jatuh di atas es. Di atas es, ada bola es kecil. Darah merah menetes dari jantung Zichen dan mendarat di bola es, mengubahnya menjadi merah dalam sekejap. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya perak tiba-tiba menyala di bola es kecil itu. Darah yang jatuh dari sebelumnya tampak terserap. Darah mengalir ke bagian tengah bola es, tampak seperti warna kuning kemasan yang indah. Berdengung. Setelah menyerap darah, bola es itu tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Cahaya perak itu seperti air, tetapi panasnya seperti api. Saat cahaya itu muncul, es dan salju di sekitarnya mulai mencair. Tepat saat es mencair, bola es itu tiba-tiba terbang ke atas, memancarkan cahaya keperakan yang cemerlang, bagaikan ular guntur yang berkelana. Itu seperti benda mati yang tiba-tiba hidup, terbang menuju hati Zichen. Bola es itu memasuki jantungnya, melepaskan energi perak yang menyatu ke dalam tubuh Zichen. Kemudian, Zichen mulai bersinar. Cahaya perak itu bagaikan ular listrik, yang berputar dan berputar. Cahaya perak itu adalah jenis energi khusus. Ia membawa suhu tinggi yang membara, tetapi tidak mendidihkan darah Zichen. Sebaliknya, ia membuat aliran darah Zichen, yang telah berhenti mengalir, mulai mengalir lagi. Terlebih lagi, tubuh sedingin es Zichen sekali lagi memancarkan kehangatan manusia. Pada saat yang sama, luka di dada Zichen secara ajaib sembuh di bawah cahaya perak. Meridiannya yang rusak juga perlahan pulih di bawah cahaya perak. Sementara cahaya perak seperti air memperbaiki meridian Zichen, cahaya itu juga melewati darahnya yang bersirkulasi, mengirimkan aliran energi cahaya perak ke kulitnya, tulang, dan bahkan sum-sum tulangnya. Pergantian tendon, pembersihan sum-sum. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Seluruh tubuh Zichen berubah menjadi perak. Seluruh tubuhnya memancarkan panas yang membara, dan es di bawahnya langsung mencair. Celepuk. Zichen jatuh melalui es yang mencair ke sungai pegunungan. Ada air di sini. Setelah itu, cairan hitam pekat menyembur keluar dari tubuh Zichen. Inilah kotoran-kotoran dalam tubuh yang mulai dikeluarkan dari tubuh di bawah keberuntungan besar ini. Dalam kabut, Zichen merasakan adanya daya isap yang muncul, seolah-olah akan membawanya ke dunia lain. Dunia itu gelap dan dingin. Zichen ketakutan. Ini adalah ketakutan naluriah saat menghadapi kematian. Setelah itu, Zichen melihat cahaya perak seperti air. Itu sangat hangat. Cahaya perak itu menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa hangat lagi. Seolah-olah dia berada dalam pelukan ibunya. Sangat nyaman. Zichen yang merasa nyaman tidak dapat menahan keinginannya. Ah, panas sekali. Ketika Zichen terbangun, dia merasa sekelilingnya sangat panas. Seolah-olah dia berada di dalam panci berisi air mendidih dan sedang direbus. Kemudian, Zichen melihat air mendidih di sekelilingnya. Ekspresi Zichen langsung berubah. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat hingga mencapai gua es tempat dia terjatuh sebelumnya. Hampir saja, aku hampir matang. Setelah memanjat ke tepi pantai dan merangkak cukup lama, Zichen bersandar pada dinding gunung dan terengah-engah. Setelah dia meninggalkan kolam, air mendidih menjadi tenang, dan Zichen tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Hah. Zichen yang terengah-engah tampaknya telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba dia menjerit kaget, dan kemudian matanya yang jernih menjadi bingung. Bukankah aku sudah mati? Mengapa saya masih di sini? Zichen melihat ke atas dan ke bawah. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Kulitnya sehalus batu giyok, sehalus dan seputih kulit bayi yang baru lahir. Tidak ada luka. Apakah aku tertidur di sini dan bermimpi? Apakah Zichen membunuhku dalam mimpi itu? Zichen bingung. Namun tak lama kemudian, dia melihat bekas tusukan senjata tajam di bagian dada bajunya. Ini bukan mimpi. Aku masih hidup. Ekspresi Zichen tampak getir. Semua yang terjadi sebelumnya adalah nyata. Dia telah dibunuh, tetapi dia belum mati. Dia masih hidup, namun tidak ada bedanya dengan kematian. Perut yang lumpuh tidak memiliki sedikit pun ki sejati. Itu kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku masih hidup padahal seharusnya aku sudah mati? Zichen memikirkannya cukup lama, tetapi dia masih tidak mengerti. Dia belum pernah mendengar tentang sesuatu di benua langit bela diri yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Bukan saja aku tidak mati, tapi meridianku yang rusak juga sudah sembuh. Tidak ada lagi bekas luka. Mungkin abdomen juga sudah sembuh. Tiba-tiba, Zichen yang tertekan punya tebakan aneh. Kemudian dia mulai mengedarkan teknik kultivasinya. Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya mulai berkumpul menuju Zichen. Kecepatan ini lebih dari 10 kali lebih cepat daripada saat Zichen berkultivasi. Jika kecepatan Zichen sebelumnya dalam menyerap ki spiritual langit dan bumi seperti benang tipis, maka sekarang seperti 10 benang tipis yang dipilin menjadi tali tebal. Zichen sangat gembira. Karena dia telah terganggu, dia telah berhenti mengedarkan teknik kultivasinya. Ki spiritual langit dan bumi yang baru saja terkumpul di meridiannya telah menghilang. Lagi, Zichen sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa hidup kembali, dia tahu bahwa satu hal sudah pasti. Namun, ada satu hal yang ia yakini, yaitu bahwa ia telah memperoleh kekayaan yang besar. Kekayaan ini memungkinkannya untuk terlahir kembali. Setelah teknik kultivasinya beredar, ki spiritual langit dan bumi sekali lagi berkumpul dari segala arah. Ki spiritual itu mengalir melalui pori-pori Zichen dan memasuki meridiannya. Kemudian, setelah satu siklus, ki spiritual langit dan bumi memasuki abdomen. Zichen dipenuhi dengan rasa harap-harap cemas terhadap perutnya yang kosong. Ia menunggu keajaiban terjadi. Apa? Ki sejati yang baru saja memasuki perut menghilang begitu saja. Perutnya tidak dapat lagi menyimpan ki sejati. Sudah berakhir. Zichen yang bahagia menjadi putus asa. Langit tidak membiarkannya mati. Sebaliknya, mereka memberinya keberuntungan besar. Keberuntungan itu memungkinkannya menyerap ki spiritual langit dan bumi sepuluh kali lebih cepat daripada yang lain. Namun, abdomen tidak dapat menyimpan ki sejati. Bahkan jika kecepatannya seratus kali lebih cepat daripada yang lain, itu tidak berguna. Ia Tuhan, lebih baik kau biarkan aku mati saja. Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Namun, itu hanya sekadar keluhan. Hidup secara alami lebih baik daripada mati. Pada saat ini, jantung Zichen tiba-tiba mulai berdetak. Kemudian, energi perak mengalir melalui darahnya dan menyerbu kepikiran Zichen. Berdengung. Dalam sekejap, sambaran petir muncul dalam pikiran gelap Zichen. Petir yang mengerikan itu bagaikan naga guntur yang mendatangkan malapetaka dalam pikirannya. Dalam sekejap, ia seperti diserang ribuan kali. Rasa sakit yang menyengat menjalar. Zichen tak kuasa menahan diri untuk memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Dia tidak berteriak. Itu karena kepalanya sangat sakit. Dia tidak bisa menyampaikan pikiran untuk berteriak kesakitan. Sosok tinggi yang sebanding dengan langit dan bumi muncul di benak Zichen. Zichen tidak dapat melihat wajah sosok itu. Dia hanya dapat melihat punggungnya. Zichen sebelumnya tidak tahu apa itu langit dan bumi. Namun, saat dia melihat sosok itu, dia sepertinya mengerti. Sosok itu memiliki punggung seperti langit dan bumi. Kepalanya terangkat ke langit dan kakinya menginjak tanah. Sosok dalam benaknya tidak bergerak. Namun, aura yang dipancarkannya adalah aura langit dan bumi. Aura ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada aura yang dirasakannya saat melihat Nimbus Marsial Ancestor dari jauh. Zichen tidak dapat melihat bagian depan sosok itu, namun dia dapat melihat apa yang ada di depannya. Kilatan petir yang setebal langit dan bumi. Seperti naga guntur yang menari di udara. Dalam benak Zichen, muncul dua hal yang sebanding dengan langit dan bumi. Kedua hal ini masih dalam kondisi yang bermusuhan. Mengaum. Dengan raungan naga yang menggelegar, naga petir itu melesat ke arah pria itu. Aura yang bergejolak itu mengaduk-aduk pikiran Zichen. Seolah-olah badai telah muncul entah dari mana dalam pikirannya. Sosok itu tidak berbicara. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan meraih guntur di depannya. Saat tangan kanannya bergerak maju, seluruh tangannya berubah menjadi dunianya sendiri. Dengan genggaman lembut, naga guntur yang mengerikan itu ditangkap di tangan sosok itu. Kemudian, saat tangan itu kembali, ukuran naga guntur itu pun mengecil. Pada akhirnya, seluruh naga guntur itu tertangkap di tangan sosok itu. Seekor naga petir yang sebanding dengan langit dan bumi ditangkap oleh seseorang dan berubah menjadi bola kecil yang memancarkan cahaya perak. Hal ini benar-benar mengejutkan Zichen. Sambil memegang bola naga petir di tangannya, sosok tinggi itu berbalik. Zichen membuka matanya lebar-lebar. Dia ingin melihat wujud sosok itu, tetapi seolah-olah ada kabut di depannya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Zichen hanya melihat sepasang mata. Mata itu cerah dan tajam, seolah-olah dapat melihat menembus langit dan bumi. Lalu, Zichen melihat seekor naga guntur melesat ke arahnya. Bola itu berubah menjadi naga petir lagi. Naga itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Zichen. Zichen ingin melarikan diri, tetapi ini adalah lautan kesadarannya. Tidak ada tempat untuk lari. Guntur dan kilat yang tak henti-hentinya menenggelamkan Zichen. Kesadaran Zichen langsung sirna. Di dunia luar, Zichen tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Terlalu banyak hal aneh hari ini. Begitu banyaknya sehingga jauh di luar dugaan Zichen. Pada saat ini, Zichen tiba-tiba merasakan sesuatu dalam benaknya. Ini adalah serangkaian metode kultivasi yang sangat rumit, sulit dipahami dan sangat misterius. Seperti air pasang yang memaksa masuk ke dalam pikiran Zichen. Pikirannya yang sudah bengkak dan sakit, akan meledak saat ini. Untungnya, gelombang ini datang dan pergi dengan cepat. Pada akhirnya, yang muncul di benak Zichen adalah seperangkat metode kultivasi. Seni Tempering Tubuh Guntur Surgawi Satu set metode kultivasi yang paling mendasar, tetapi paling mengerikan, dan agak tidak terbayangkan. Itu adalah seperangkat metode kultivasi, dan juga seperangkat metode penempaan tubuh. Ketika dikultivasikan ke tingkat tinggi, seseorang dapat menarik Guntur Surgawi dan menempa tubuh. Pada saat yang sama, ki sejati yang dikultivasikan juga merupakan ki sejati petir. Sungguh metode kultivasi yang hebat. Tapi, apa gunanya? Zichen sangat terkejut dengan rangkaian metode kultivasi ini. Jika dia mengolah rangkaian metode kultivasi ini, prestasinya di masa depan akan sangat mengerikan. Namun masalahnya sekarang adalah perutnya telah rusak dan dia tidak bisa lagi memadatkan ki sejati. Tidak peduli seberapa kuat metode kultivasinya, itu hanyalah hiasan untuk Zichen. Ada harta karun dan pertemuan yang tak terduga di surga dan bumi. Pertemuan yang tak terduga Zichen itu cukup hebat. Itu pasti sebanding dengan keberuntungan surga dan bumi. Tetapi sekarang karena dantiannya lumpuh, kekayaannya pun berkurang drastis. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan yang beruntung. Setelah selamat dari bencana besar, seseorang pasti akan mendapatkan keberuntungan di kemudian hari. Meskipun aku tidak bisa mengolah ki sejati, aku bisa melatih tubuhku. Konstitusi yang kuat yang sebanding dengan binatang buas tidak selalu berarti aku cacat. Zichen segera menenangkan diri. Kemudian, ia teringat pada ginseng salju yang berusia 500 tahun. Jika aku bisa mendapatkan ginseng salju itu dan menyerap serta memurnikannya, konstitusiku pasti akan menjadi lebih kuat. Mungkin aku bahkan bisa meminjam kekuatan spiritual yang kaya untuk memperbaiki perut. Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Mengaum. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Suara gemuruh itu menyebar ke beberapa gunung dan mengguncang sejumlah besar salju. Tubuh Zichen langsung tertutup oleh salju yang turun. Beruang es. Ini suara beruang es. Mereka belum pergi. Tiga. Sialan, Zichen ini benar-benar menipuku. Di lembah lain, umpatan jengkel Zhao Ken bisa terdengar. Lembah itu dipenuhi dengan aroma yang sejuk. Itu jelas aroma ginseng salju. Zhao Ken melihat ginseng salju di sini. Itu seperti bunga teratai es, putih bersih dan tanpa cacat, tumbuh dengan tenang di lembah. Namun dia juga melihat beruang es. Sayangnya, beruang es di sini bukan hanya satu, melainkan dua. Sebelumnya, ia dan Zichen telah menghabiskan setara dengan pilki sejati untuk mendapatkan bubuk ekstasi, tetapi itu hanya cukup untuk melumpuhkan satu beruang es. Kemunculan dua beruang es di depannya jauh melampaui harapan Zhao Ken. Di musim dingin, beruang es biasanya tertidur, tetapi kedua beruang es ini berbaring di sebelah ginseng salju. Meskipun Zhao Ken dan yang lainnya sangat berhati-hati, mereka tetap membangunkan beruang es. Kedua beruang es itu adalah binatang buas tingkat lima. Mereka setara dengan manusia di tingkat kelima ki sejati. Kulit mereka kasar dan daging mereka tebal. Dalam hal kekuatan tempur, binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia di tingkat yang sama. Ketiganya berada di level keempat truki. Dalam keadaan normal, mereka akan kalah telak jika berhadapan dengan satu ais bear. Di musim dingin, reaksi beruang es sedikit lebih lambat. Ditambah dengan bubuk ekstasi, mereka bertiga hampir tidak mampu melawan dua beruang es untuk sementara waktu. Mengaum. Beruang es setinggi tiga meter itu meraum. Mereka terbangun dari tidur lelap mereka. Mereka sangat marah. Bulu hitam di tubuh mereka seperti duri baja. Sepasang cakar beruang seperti kipas menamparkan mereka bertiga dengan keras. Peng. Batu-batu berterbangan kemana-mana. Sebuah batu besar langsung hancur di bawah kaki beruang itu. Batu itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ketiganya terbang kembali dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Tubuh mereka belum mencapai titik di mana mereka lebih keras dari batu. Di bawah serangan kedua beruang es, mereka hanya bisa mengandalkan gerakan lincah mereka untuk menghindari serangan. Cepat, gunakan bubuk ekstasi. Cakar beruang itu menimbulkan hembusan angin. Meskipun salah satu pemuda berhasil menghindarinya, angin yang menusuk tulang itu tetap saja mengenai pipinya dan membuatnya terjatuh ke belakang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada Zhao Ken. Peng. Batu besar lainnya hancur di bawah kaki beruang itu. Hembusan angin bertiup di lembah itu. Serangan kedua beruang es itu muncul berulang kali, dengan cepat memaksa mereka bertiga keluar dari lembah. Berengsek. Zhao Ken mengumpat dengan marah. Tanpa daya, dia mengeluarkan sisa bubuk sihir dan menggunakan teknik kiting K3, langkah awan mengalir. Dia langsung melewati serangan kedua cakar beruang dan tiba di depan beruang es. Bubuk sihir di tangannya berhamburan dengan ganas di depannya. Bubuk pesona itu tidak berwarna dan tidak berbau, seolah-olah transparan. Dengan ditutupi oleh salju yang beterbangan, bubuk itu tiba dengan mulus di depan kedua beruang es dan dihisap oleh mereka. Si beruang es tak dapat menahan diri untuk tidak bergoyang. Zhao Ken memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Tidak, kalau hanya satu beruang es, dia pasti terpesona. Tapi kalau dua tidak akan berhasil. Kita harus memikirkan cara lain. Zhao Ken berkata dengan cemas sambil menaburkan bubuk ekstasi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bisakah kita membunuh si beruang es? Salah satu pemuda berkata dengan marah. Sudah ada bekas darah di wajahnya, yang telah digores ringan oleh beruang es itu. Zhao Ken menggertakkan giginya dan berkata, kalian tahan dulu si beruang es. Aku akan masuk dan mengambil ginseng salju. Setelah itu, kita akan segera pergi. Omong kosong. Tepat saat suara Zhao Ken meredah, terdengar omelan marah. Kami saudara-saudara bukanlah orang bodoh seperti Zichen. Kami tidak akan mempercayaimu. Jika kau ingin menghentikan beruang es, lakukan saja. Salah satu dari kami saudara-saudara akan masuk dan mengambil ginseng salju. Itu tidak akan berhasil. Akulah yang menemukan ginseng salju, kata Zhao Ken dingin. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka mundurlah. Huff. Aku akan kembali dan mencari kakak senior Wang Siong. Pemuda lainnya mencibir. Kecerdasan mereka amatlah tinggi. Saat mereka berbicara, beruang es yang telah dibius dengan bubuk ekstasi tidak jatuh. Meskipun tubuhnya sedikit tidak stabil, serangannya masih ganas. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain mundur lagi. Karena itu, mereka bertiga meninggalkan lembah bersama beruang es. Di kejauhan, Zichen berdiri diam di balik batu gunung. Mengesampingkan fakta bahwa ia telah salah mempercayai Zhao Ken, Zichen sangat tenang dalam aspek-aspek lain. Melihat Zhao Ken yang menjauh, mata Zichen hanya tenang. Tidak ada rasa dingin yang tidak perlu. Ini karena memang tidak perlu. Setelah mati sekali, dia sudah lama menganggap Zhao Ken sebagai orang yang harus dibunuh. Bagus, sekarang saatnya. Melihat mereka bertiga mundur jauh bersama beruang es, Zichen mencibir. Dalam sekejap, dia muncul dari balik batu besar dan dengan cepat terbang menuju lembah. Karena kekurangan Qi, dia tidak bisa menggunakan gerak kakinya. Zichen meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di tepi lembah. Dia tentu tahu apa yang sedang direncanakan oleh tiga orang lainnya. Itu tidak lebih dari sekadar memancing si beruang es bodoh itu menjauh sehingga dia bisa menggunakan gerakan kakinya untuk mencapai lembah dengan cepat. Menginjak salju, Zichen dengan cepat terbang ke lembah dan melihat ginseng salju yang tumbuh di atas es. Setengahnya tertutup salju. Ginseng salju itu bening seperti bunga teratai salju. Ia memancarkan aroma yang dingin. Meskipun mereka terpisah puluhan meter, Zichen dapat merasakan energi spiritual yang kaya dalam ginseng salju. Dalam tiga langkah, Zichen tiba di depan seno ginseng. Itu kamu, gadis kecil. Kamu hampir membunuhku. Zichen menatap ginseng salju di depannya dengan ekspresi rumit, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia berjongkok dan meraih ginseng salju. Zhao Ken dan yang lainnya bisa datang kapan saja. Tidak banyak waktu tersisa bagi Zichen. Untungnya, setelah meridian tendon canging dan marok linsing, Zichen tidak memiliki banyak ki, tetapi dia masih memiliki banyak kekuatan. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk meraih seno ginseng. Mengerti. Ginseng salju tumbuh di atas es. Di bawah kekuatan besar, akar ginseng salju tertutup es. Mata Zichen berbinar. Ini dulunya adalah harapannya untuk memasuki sekte dalam, tetapi sekarang adalah harapannya untuk memadatkan abdomen lagi. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menyimpannya. Pada saat itu, terdengar suara marah. Lin Hao, Lin Ying, aku menemukan ginseng salju ini. Kalian berdua pergi dan halangi beruang es itu. Ini adalah suara Zhao Ken, terdengar gugup dan jengkel. Dia semakin dekat ke lembah itu. Huff, kalau kamu bilang kamu menemukannya, berarti kamu menemukannya. Aku juga bilang aku menemukannya. Dasar bodoh. Kau pikir kau siapa? Bagaimana mungkin kakak senior Wang Xiong menyukaimu? Biar ku beritahu, siapapun yang membawa ginseng salju kembali akan mendapatkan pil energi sejati. Segera setelah itu, suara mengejek Lin Ying terdengar. Kalau begitu kau sedang mencari kematian. Suara Zhao Ken terdengar lagi. Haha, apakah aku mencari kematian atau tidak? Kau akan segera tahu. Lin Hao, pergilah dan tunda dia. Tunggu aku mengambil ginseng salju. Lin Ying tertawa. Setelah itu, terdengar ledakan suara perkelahian. Terdengar tawa di lembah. Lin Ying sudah mencapai lembah yang dalam. Di kejauhan, terdengar suara perkelahian, dan di kejauhan lagi, terdengar suara gemuruh beruang es. Namun, tawa Lin Ying berhenti begitu dia sampai di lembah. Seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia memang melihat hantu karena dia melihat Zichen. Ah! Zichen menatap Lin Ying dengan dingin. Tatapannya yang dingin membuatnya tampak seolah-olah sedang melihat orang mati. Lin Ying tertegun sejenak sebelum dia berseru kaget. Dia benar-benar tercengang. Hehe! Zichen yang dingin tiba-tiba tertawa. Tawa itu sangat aneh, seperti tawa hantu. Tawa itu halus dan suram, yang membuat Lin Ying semakin menggigil. Kalau saja dia tidak punya tekad, dia pasti sudah mundur ketakutan. Setelah mencibir, Zichen seperti hantu, tiba-tiba terbang ke arah Lin Ying. Pada saat ini, Lin Ying hanya melihat Zichen dan senyum aneh di wajahnya. Dia sama sekali tidak melihat kakinya, jadi dia mengira Zichen sedang melayang. Hantu! Tanpa sadar, Lin Ying mengeluarkan teriakan aneh dan terbang ke samping. Dia mundur lebih dari 10 meter sekaligus. Astaga! Seolah telah meramalkan gerakan Lin Ying, Zichen mencibir dan mengabaikan Lin Ying, berlari keluar lembah. Suara langkah kakinya di atas salju sangat jelas, tetapi Lin Ying yang ketakutan tidak mendengarnya. Dia mengira Zichen telah melayang keluar. Dia kabur, dia kabur. Dia pasti pergi mencari Zhao Ken. Setiap utang pasti ada debiturnya. Lin Ying bernafas dengan berat. Jantungnya yang tadinya berdegup kencang di tenggorokan akhirnya tenang kembali. Kemudian, Lin Ying menatap ginseng salju itu. Ah! Lin Ying menjerit lagi. Ginseng salju yang masih ada di lembah telah menghilang tanpa jejak. Apakah hantu perlu menggunakan ginseng salju untuk berkultivasi? Hati Lin Ying kembali mencelos. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dari luar lembah. Ah! Hantu! Itu suara Lin Hao. Kemudian, Zhao Ken berseru, Zichen, itu kamu. Kamu belum mati. Perkataan Zhao Ken bagaikan seember air dingin yang mengalir ke hati Lin Ying. Tubuhnya bergetar lagi, dan baru kemudian dia menemukan jejak kaki yang dalam di tanah. Dia tidak melayang, dia berjalan. Sial, dia tidak mati. Lin Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zichen mengambil ginseng salju. Setelah itu, dia mengambil beberapa langkah dan terbang keluar dari lembah. Di luar lembah, Lin Xiong dan Zhao Ken tercengang ketika mereka melihat Zichen. Jika orang lain, mereka akan tercengang melihat orang mati yang masih hidup. Jadi, saat mereka tercengang, Zichen sekali lagi tersenyum aneh kepada mereka berdua dan melarikan diri ke kejauhan. Ketika mereka berdua menyadarinya, sudah terlambat. Zichen telah berlari puluhan meter jauhnya. Kemudian terdengar suara gemuruh Lin Ying. Ekspresi kedua orang di luar lembah berubah tiba-tiba, dan mereka juga mengejar Zichen. Namun, pada saat ini, kedua beruang es itu telah berbalik. Raungan, raungan. Dua raungan keras terdengar. Kemudian, cakar beruang itu menghantam mereka berdua dengan keras. Dalam keputusasaan, mereka berdua hanya bisa menghindar lagi. Zichen berlari hampir 100 meter dari beruang es. Ketika mereka berdua menyingkirkan beruang es, Zichen sudah berada 3 hingga 400 meter jauhnya. Mengejar. Ketiganya saling berpandangan. Tatapan mata mereka saat ini sangat mirip. Mereka semua dipenuhi amarah, lalu mereka mengejar Zichen. Beruang es kembali ke lembah dan mendapati bahwa ginseng salju telah hilang. Mereka meraung lagi dan berlari keluar lembah. Setelah sekian lama, bubuk ekstasi telah benar-benar kehilangan efeknya. 4. Zichen berlari kencang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju. Dari awal pengejaran hingga sekarang, dia telah berlari lebih dari 10 mil, tetapi dia masih berlari. Sebelumnya, dia masih bisa mendengar raungan dan umpatan Zouken dan yang lainnya, tetapi setelah itu, dia tidak bisa lagi mendengarnya. Zichen hanya menggunakan kedua kakinya untuk meninggalkan mereka, yang berada di tingkat keempat energi sejati, jauh di belakang. Setelah meridian canging dan marok linsing, meskipun tidak ada energi sejati, kekuatan Zichen sangat besar. Dia berlari kencang tanpa merasa sedikitpun kelelahan. Energi sejati akan dikonsumsi, dan setelah dikonsumsi, energi itu hanya dapat dipulihkan secara perlahan. Namun, dia tidak takut menghabiskan kekuatannya, dan dia dapat memulihkannya dengan cepat dalam waktu singkat. Di tengah salju, ada dua jejak kaki yang dalam. Zouken dan yang lainnya dapat menemukan Zichen hanya dengan melihat jejak kaki itu. Apa yang terjadi dengan Zichen? Bagaimana dia bisa tetap hidup? Lin Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka bukan orang biasa, mereka semua adalah kultifator dan seniman bela diri. Tentu saja, mereka dapat membedakan antara hidup dan mati. Zichen memang sudah mati sebelumnya, tetapi sekarang Zichen masih hidup. Huff, dia beruntung karena tidak mati, tapi kali ini, dia pasti akan mati. Wajah Zouken tampak muram saat dia berkata dengan dingin. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Zichen, dan bagaimana dia bisa kembali dari kematian. Zichen sialan ini, tanpa energi sejati, dia masih sangat cepat. Sialan, jika aku menangkapnya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan kemudian menonton dari samping untuk melihat apakah dia mati. Lin Hao mengumpat dengan marah. Tiba-tiba, Lin Ying mengerutkan kening dan berkata, lihatlah jejak kaki di tanah, Zichen tidak memiliki sedikitpun energi sejati. Meskipun dia tidak mati, perutnya benar-benar lumpuh. Tetapi mengapa dia merebut ginseng salju? Mungkinkah ginseng salju dapat memulihkan perutnya? Dasar bodoh, Zouken dengan wajah muram tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dan mengejek. Zouken, aku peringatkan kau, bersikaplah sopan saat berbicara dengan kami, saudara-saudara. Ejekan Zouken membuat Lin Hao marah. Hem, Zouken mendengus dingin dan berkata dengan nada sarkastis, ginseng salju hanyalah sejenis obat mujarab yang hanya dapat membantu orang untuk menerobos. Obat itu sama sekali tidak dapat memperbaiki perut. Bahkan ginseng salju yang berusia seribu tahun pun tidak dapat memperbaiki perut, apalagi 500 tahun. Apa maksudmu? Lin Ying menatap Zouken. Maksudku, jika kita menangkap Zichen, dia pasti akan mati. Jika dia langsung menelan ginseng salju, dia juga pasti akan mati. Jadi, apapun yang terjadi, Zichen harus mati. Mata Zouken berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Mati, bagaimana kita bisa mati? Kita bahkan tidak bisa menangkapnya sekarang. Lin Hao memutar matanya. Kita tidak bisa menangkapnya sekarang, tetapi dia juga tidak bisa lari. Tanpa kisejati dan tanpa makanan, seberapa jauh dia bisa lari. Zouken mengejek. Analisis Zouken sangat masuk akal, tetapi dia tidak mengerti pertemuan kebetulan Zichen. Dia juga tidak tahu bahwa meskipun Zichen tidak memiliki kisejati, dia jelas bukan orang biasa. Setelah melalui meridian tendon canging dan marrow cleansing, tubuhnya sekarang sangat kuat. Sekarang, jarak antara Zichen dan mereka telah meningkat dari 100 meter menjadi beberapa mil, dan jarak ini masih terus bertambah. Jangan istirahat, makan, dan mengejar pada saat yang bersamaan. Zouken mengeluarkan beberapa makanan kering dan berkata dengan dingin. Zichen tidak punya makanan. Dia berlari sepanjang jalan dan merasa haus dan lapar. Dia hanya bisa mengambil segenggam bola salju dan menelannya. Malam pun tiba, tidak ada bulan atau bintang malam ini, tetapi ada salju putih di tanah, sehingga malam yang tadinya gelap masih bisa terlihat dari jarak beberapa ratus meter. Namun dibandingkan dengan siang hari, penglihatan pada malam hari masih sangat tidak jelas. Maka, ketika malam tiba, Zichen menemukan sebuah gua, tetapi dia tidak masuk. Ketika dia masih beberapa puluh meter dari gua, dia tiba-tiba berhenti dan berjalan ke sisi lain. Setelah berjalan beberapa puluh meter, dia berjalan mundur selangkah demi selangkah, mundur beberapa ratus meter dari jalan semula. Karena dia sedang mundur, jejak kakinya di tanah sedikit lebih besar, tetapi tidak terlihat di malam hari. Melihat jejak kaki yang sedikit lebih besar ini, Zichen mencibir dan berlari ke arah lain. Namun kali ini, Zichen jelas jauh lebih berhati-hati. Dia melangkah, berjongkok, dan menggunakan salju di sampingnya untuk menutupi jejak kakinya dengan hati-hati. Salju tebal masih turun, dan ini menghemat banyak tenaga Zichen. Dia hanya perlu menutupinya sedikit, dan salju akan menutupi jejak kaki itu sepenuhnya. Dengan cara ini, meskipun kecepatan Zichen sangat lambat, dia mampu dengan lancar melepaskan diri dari kejaran mereka. Zichen berjalan perlahan hingga melewati dua gunung. Baru kemudian dia mulai mempercepat langkahnya, tidak lagi memperhatikan jejak kaki di belakangnya. Setelah mengambil beberapa genggam salju dan memasukkannya ke dalam mulutnya, Zichen mulai berlari lagi. Kali ini, Zichen berlari sekuat tenaga, dan tidak ragu untuk menggunakan seluruh energinya. Dia berlari sejauh beberapa puluh mil sebelum berhenti, terengah-engah. Malam harinya, Zhao Ken dan yang lainnya tidak beristirahat, dan terus mengikuti jejak kaki untuk mengejar Zichen. Mereka baru sampai di luar gua setelah tengah malam. Jejak kaki di tanah sangat dangkal, dan hanya beberapa area tidak rata yang dapat terlihat sesekali. Jejak kakinya tertutup salju, kita harus mempercepat langkah. Melihat tidak ada jejak kaki di depan, Lin Hao mengerutkan kening dan berkata. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya dan mengejar ke depan. Bodoh! Senyum mengejek muncul di wajah Zhao Ken saat dia mengutup dalam hatinya. Karena Lin Hao telah memperingatkannya, dia tidak berani mengejeknya secara terbuka. Dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Setelah mengumpat dalam hati, Zhao Ken berdiri di tempat yang sama dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jejak kakinya memang hilang, tetapi bukan berarti jejaknya tertutup oleh salju. Lin Ying dan Lin Hao berhenti dan menatap Zhao Ken dengan bingung. Zichen sangat pintar, dia tahu cara memanfaatkan salju untuk keuntungannya. Jejak kakinya sudah hilang di sini, dan kami terus mengejarnya. Tentu saja, kami akan mengira bahwa jejak kakinya tertutup salju dan terus maju. Jika kita berpikiran seperti itu, kita tidak akan dapat menemukannya. Kenapa? Jejak kaki itu menghilang ke arah ini, mungkinkah Zichen tidak ada di depan? Keduanya bertanya dengan ragu. Aku sudah lama mengenal Zichen. Di depan orang lain, triknya memang bagus, tapi di depanku, dia tidak cukup bagus. Zhao Ken mencibir, setelah sehari semalam tidak makan, dia berlari sejauh beberapa puluh mil. Dia sudah kehabisan tenaga, jadi dia sengaja menciptakan ilusi ini. Kalau aku tidak salah, Zichen pasti ada di sini sekarang. Zhao Ken berbalik dan menunjuk ke sebuah gua gelap yang jaraknya puluhan meter, yang tertutup salju. Di sini. Keduanya menatap kosong sejenak, jelas-jelas bingung. Mereka lalu berbalik dan berjalan menuju gua. Zhao Ken berjalan perlahan, dan dia sangat yakin dengan penilaiannya. Apakah dia benar-benar ada di sini? Keduanya masih tidak percaya. Huff, kau bisa lihat sendiri apakah dia ada di sini atau tidak. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, ada 90 persen kemungkinan dia ada di sini. Sambil mendengus dingin, Zhao Ken dengan percaya diri berkata ke dalam gua, Zichen, keluarlah, kamu tidak punya tujuan lain. Puluhan mil jauhnya, Zichen terengah-engah, bersandar di dinding gunung untuk beristirahat. Zhao Ken memang orangnya curiga, dia pasti akan mengira aku ada di gua itu, tapi aku tidak bisa menipunya terlalu lama. Paling lama setengah hari, mereka akan menyusul. Aku harus segera memurnikan ginseng salju. Zichen terengah-engah, dan dia mengambil dua bola salju dari samping dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sekarang dia sangat lapar, dan perutnya penuh dengan air salju. Saat fajar tiba, Zichen telah menyesuaikan suasana hatinya dan mengeluarkan ginseng salju dari tangannya. Ginseng salju berusia 500 tahun, jika digunakan untuk memurnikan obat, secara alami dapat memurnikan banyak pilki sejati. Bahkan jika itu adalah pertukaran normal, itu dapat ditukar dengan lima pil. Tetapi sekarang, selain menelannya, Zichen tidak punya pilihan lain. Entah aku bisa memulihkan abdomen atau tidak, aku harus mencobanya. Sekalipun aku tidak bisa memulihkannya, peningkatan kekuatannya bagus, dan aku tidak akan dikejar sampai mati oleh mereka. Zichen telah mengambil keputusan dan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Zichen langsung memasukkan ginseng salju yang berukuran sebesar lengan bayi itu ke dalam mulutnya. Dengan bunyi berderak, ginseng salju itu pun tergigit, dan cairan dingin dan manis seperti air es mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perut Zichen. Ginseng salju memiliki kulit tua di luar, tetapi di dalamnya terdapat sari buah yang manis. Ketika sari ginseng salju memasuki perutnya, energi yang sangat murni muncul dari perutnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Kulit ginseng salju juga enak, setidaknya bisa membuatku lapar. Setelah minum sari ginseng salju, Zichen memasukkan ginseng salju yang sudah layu itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Dengan suara berderak, ginseng salju itu hancur berkeping-keping dan ditelan. Energi di perutnya mulai bergejolak. Zichen memejamkan mata dan duduk bersila, mengatur napasnya, dan mulai mengalirkan teknik pembentukan guntur. Ini adalah teknik yang berfokus pada penyeimbangan tubuh, dan semua energi harus melewati jantung saat menjalani suatu siklus. Ini juga merupakan meridian yang belum pernah dibuka oleh Zichen, tetapi dengan beredarnya teknik pembentukan kembali guntur, energinya mengalir dengan lancar saat mencapai jantung. Selain itu, Zichen juga menemukan bahwa energi tidak melewati jantung, tetapi jantung secara otomatis menyerap energi tersebut. Apa yang sedang terjadi? Zichen membuka matanya, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Energi yang terkandung dalam ginseng salju berusia 500 tahun itu sangat mengerikan. Jika bukan karena bahaya yang mengancam dan tidak ada cara lain, Zichen pasti tidak akan menelan ginseng salju itu dengan gegabuh. Tetapi sekarang, setelah energi ginseng salju memasuki hatinya, ia bagaikan seekor lembu tanah liat yang memasuki laut, lenyap tanpa jejak, bahkan tidak muncul sedikit pun riak. Seolah-olah ada energi kuat yang memasuki lubang tanpa dasar. Belum lagi satu siklus, energi ginseng salju sudah lenyap bahkan sebelum setengah siklus selesai. Kemana perginya energi ginseng salju? Ekspresi Zichen tampak aneh dan bingung, tetapi pada saat berikutnya, jantung Zichen tiba-tiba berdebar kencang, kemudian energi perak murni tiba-tiba muncul dari dalam hatinya, mengalir deras ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya, mengalir deras ke setiap bagian tubuhnya. Pada saat yang sama, energi yang lebih murni melewati meridian Zichen dan mengalir ke perut Zichen. Energi ini sangat murni, tubuhnya memancarkan garis-garis cahaya perak. Energi ini sangat mirip dengan energi petir. Namun, energi ini terlalu besar. Energi ini jauh melampaui energi ginseng salju. Setelah energi ini memasuki perut, energi itu mengalir ke sekeliling perut. Pada saat yang sama, perut Zichen yang rusak dan berlubang mulai diperbaiki di bawah energi perak ini. Perut sedang diperbaiki. Di bawah tatapan tertegun Zichen, sebuah keajaiban tengah terjadi. 5. Pada saat ini, Zichen benar-benar fokus pada perubahan dalam dantiannya. Ekspresinya gembira dan gembira, sehingga dia mengabaikan perubahan dalam tubuhnya. Energi yang mengalir dari hatinya bagaikan darah segar, mengalir ke setiap sudut tubuh Zichen. Darah, tulang, sum-sum, kulit, dan setiap bagian tubuhnya mengalami metamorfosis karena energi ini. Jika energi ginseng salju sebelumnya telah diserap oleh hatinya, maka hatinya kini memberikan kembali setelah meminumnya. Hasil ini jauh lebih besar daripada yang telah diserapnya. Bahkan, lebih dari 10 kali lipat biayanya. Ginseng salju berusia 500 tahun telah menghabiskan energi murni jantung sebanyak ginseng salju berusia 5000 tahun. Kurang dari 10% energi ini telah memasuki tulangnya, sedangkan 90% sisanya telah memasuki tubuh Zichen dan mulai memperbaiki abdomen. Tubuh Zichen sedang bertransformasi sementara abdomen sedang memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah keberuntungan lain setelah keberuntungan besar sebelumnya. Penyebab semua ini tentu saja adalah bola perak di hati Zichen. Semua energi telah dilepaskan oleh bola itu. Fakta bahwa abdomen yang rusak dapat diperbaiki bukan karena ginseng salju itu menakjubkan, tetapi karena bola itu telah menghabiskan hampir semua energi peraknya. Bola perak itu bahkan menjadi agak transparan. Angin dingin berangsur-angsur berhenti dan salju yang memenuhi langit pun menghilang. Meskipun tanah masih tertutup salju, seberkas sinar matahari bersinar dari langit. Di musim dingin ini, hari yang cerah dianggap sebagai cuaca baik. Saat cuaca sedang bagus, suasana hati seseorang seringkali akan sangat baik. Zichen saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan tiannya yang hancur tiba-tiba pulih. Meskipun kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dan dia hanyalah seorang pria kecil yang bahkan belum mencapai tingkat pertama Zenki, Zichen sangat senang bisa menyimpan Zenki. Selain itu, Zichen juga senang karena tubuhnya menjadi lebih kuat. Ini adalah pertama kalinya dia mengolah teknik pembentukan kembali petir langit, dan fisiknya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Tingkat ketangguhannya tampaknya tidak lebih lemah dari binatang buas kelas 4. Meskipun energi ginseng salju telah dicerna sepenuhnya, Zichen sama sekali tidak merasa lapar. Sebaliknya, dia merasa penuh energi. Setengah hari telah berlalu, dan matahari telah terbit di posisi tertinggi di langit. Tampaknya para pengejar akan segera tiba. Setelah dengan hati-hati menghapus jejak kakinya, Zichen bersembunyi di balik sebuah batu besar. Karena dia sangat mengenal Zhao Ken, Zichen tahu bahwa pihak lain akan segera menyusulnya. Terlepas dari apakah itu untuk ginseng salju atau untuk dirinya sendiri, dia akan mengejarnya, membunuhnya, dan mengambil ginseng salju itu. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Meskipun matahari bersinar terang, Zichen masih bisa merasakan dinginnya udara. Akhirnya, setelah satu jam menunggu, Zichen mendengar sebuah suara. Bajingan terkutuk itu, jika aku menangkapnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Suara Lin Hao adalah yang pertama terdengar. Lin Hao berjalan di paling depan, mengumpat dan memaki. Pakaiannya robek dan ada bercak darah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia baru saja bertempur dalam pertempuran besar. Di sebelahnya ada Lin Ying, yang juga dalam kondisi menyedihkan. Saat ini, wajahnya dipenuhi amarah. Terakhir adalah Zhao Ken yang muram. Pakaiannya relatif utuh. Tadi malam, dia salah perhitungan. Setelah berteriak beberapa kali di luar gua, tidak ada jawaban, jadi dia membiarkan Lin Hao masuk. Tanpa diduga, dia tidak melihat Zichen, tetapi melihat seekor ular raksasa yang sedang tertidur lelap. Binatang buas level 4, Blut Piton. Lin Hao menjerit aneh dan segera berlari keluar. Namun, dia masih membuat Blut Piton waspada. Di tengah malam, di lembah ini, mereka bertiga bertarung sengit dengan Blut Piton. Meskipun mereka cukup beruntung untuk membunuh Blut Piton, mereka bertiga terluka. Pakaian mereka compang kemping, dan Lin Hao menderita luka dalam yang serius. Semua ini salahmu. Kau begitu yakin bahwa kau mengenal Zichen dengan baik. Sekarang, kau telah jatuh ke dalam perangkapnya. Hati Lin Hao yang terluka dipenuhi dengan kebencian. Karena dia tidak melihat Zichen, dia secara alami melampiaskan kebenciannya pada Zhao Ken. Adapun yang terakhir, karena salah perhitungannya, ia hanya bisa bertahan. Meskipun ia telah bertahan selama setengah malam. Hem, mereka terluka. Aku rasa pasti ada binatang buas di dalam gua. Luka Lin Hao adalah yang paling serius. Aku bisa mengatasinya terlebih dahulu. Lebih mudah untuk membuatnya lengah. Zichen bersembunyi di kejauhan, mengamati dengan saksama. Pada saat yang sama, dia sedang memperhitungkan segalanya. Melihat wajah pucat Lin Hao dan langkah kakinya yang berantakan, dia membuat keputusan. Dia menghitung rute mereka bertiga dan perlahan-lahan bergerak ke sisi lain batu besar itu. Orang-orang sepertimu, selain suka bermain trik dan menyerang dari belakang, kalian tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat kalian layak menjadi teman. Karena kepercayaan diri Zhao Ken, Lin Hao terluka. Oleh karena itu, dia terus mengumpat sepanjang jalan. Cukup, Lin Hao. Tutup mulutmu yang bau itu. Setelah bertahan selama setengah malam, tampaknya dia telah mencapai batasnya. Zhao Ken akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak pada Lin Hao. Saat ini, mereka bertiga telah sampai di batu besar tempat Zichen berada. Jarak di antara mereka kurang dari 10 meter. Zichen tampak sangat berhati-hati. Pandangannya tertuju pada Lin Hao, siap membunuhnya dengan satu pukulan. Lin Hao sama sekali tidak menyadarinya. Ketika mendengar bantahan Zhao Ken, dia menoleh dan menatap tajam ke arah Zhao Ken. Apa yang kau katakan? Beranikah kamu untuk? Sebelum Lin Hao selesai berbicara, dia melihat wajah Zhao Ken berubah. Pada saat yang sama, wajah kakak laki-lakinya Lin Ying juga berubah. Saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin di belakangnya. Kemudian, sebuah tangan ramping dan putih tiba-tiba muncul di depannya dari belakang dan mencengkeram kepalanya. Kaca. Terdengar suara pelan leher patah. Mata Lin Hao membelalak dan dia berlutut di tanah. Kekuatan hidup Lin Hao menghilang. Lin Hao sudah mati. Gilirannya sebelumnya memberi Zichen kesempatan yang sangat bagus untuk menyerang. Zichen, itu kamu. Pergilah ke neraka. Tepat pada saat ini, dua suara dingin terdengar. Kemudian, kedua sosok itu berkedip dan menggunakan gerakan kaki kelas tiga. senjata, mereka menyerang Zichen. Engah, engah. Cahaya pedang menyala dan dua suara lembut terdengar. Zichen telah mundur beberapa meter jauhnya. Saat ini, dia memegang tas di tangannya. Di lengan kanannya, ada luka sepanjang setengah jari. Darah mengalir keluar dari luka itu. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di bahu kirinya. Bahunya juga tertusuk senjata tajam. Beberapa saat yang lalu, Zichen menyerang dan berhasil membunuh Lin Hao. Namun, jika dia mundur, Zichen pasti tidak akan terluka. Namun, dia menyukai makanan di tas Lin Hao dan mengambilnya. Dalam sekejap, tubuh Zichen memiliki dua luka lagi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dalam satu pukulan, Zichen sudah terluka. Namun, mata Zhao Ken dan Lin Ying terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun mereka berdua tidak berani mengatakan bahwa serangan mereka adalah kekuatan penuh, tetapi setidaknya 80% dari kekuatan mereka. Dengan pukulan seperti itu, belum lagi Zichen adalah orang biasa, bahkan jika itu adalah seorang kultifator alam energi sejati level 4, lengannya akan terpotong dan bahu kirinya akan tertusuk. Bahkan binatang buas level 4 akan terluka. Namun, Zichen hanya terluka ringan. Bentuk tubuh seperti ini sungguh mengerikan. Hem. Tanpa henti, saat mereka berdua tercengang, Zichen mengambil tas itu dan mulai berlari lagi. Sekarang, mereka berdua sudah waspada. Mengandalkan kekuatan yang tidak stabil dari seorang kultifator alam energi sejati level 1, dia tentu saja tidak bisa membunuh mereka. Ah, Zichen, kau telah membunuh saudaraku. Aku akan membunuhmu. Raungan Lin Ying terdengar. Kemudian, Lin Ying memegang pisau panjang dan bergegas ke arah pelarian Zichen. Wajah Zhao Ken muram, tetapi dia juga mengikutinya. Pengejaran lainnya dimulai. Namun kali ini, Zichen yang memiliki makanan, mengambil inisiatif. Ia terus masuk semakin dalam, dan kecepatannya sangat cepat. Mengandalkan konstitusi tubuhnya yang kuat, dia telah meninggalkan mereka berdua jauh di belakang. Sepertinya tebakan ku benar. Ketangguhan tubuh ini sebanding dengan binatang buas tingkat 4. Setelah pertempuran ini, Zichen sangat puas dengan kondisi tubuhnya. Namun, dia masih bertanya-tanya mengapa dia mengalami perubahan besar seperti itu. Dan energi apa yang muncul dari hatinya. Semua ini masih menjadi misteri bagi Zichen. Ketiganya mengejar abdomen dan Zichen yang lumpuh, tetapi salah satu dari mereka terbunuh. Wajah Zhao Ken muram. Mengenai kematian saudaranya, Lin Ying tidak mengatakan sepatah katapun. Matanya merah, dan dia bertekad untuk membunuh Zichen. Tak satu pun dari mereka menyerah. Satu ingin membalas dendam, dan yang lain ingin membunuh Zichen. Malam pun datang dengan tenang lagi. Zichen tidak tidur selama beberapa hari dan malam, tetapi dia sama sekali tidak mengantuk. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dalam beberapa hari dan malam ini, dia telah mengalami hidup dan mati serta dua kesempatan besar. Bahkan jika dia ingin tidur, dia tidak bisa. Setelah menjaga jarak di antara mereka, Zichen mulai berlatih teknik pembentukan kembali guntur surgawi. Kis spiritual langit dan bumi di sekitarnya mengalir deras ke arah Zichen. Setelah memasuki meridiannya dan menjalankan siklus kecil, ia akan memasuki hatinya. Sama seperti sebelumnya, hatinya akan menyerap kis spiritual. Namun, kemudian, ia akan memurnikan kis spiritual yang lebih murni dengan guntur dan kilat, seperti darah, dan mengirimkannya ke seluruh bagian tubuhnya, termasuk perut. Dua jam kemudian, Zichen membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya yang cerah. Tubuh abdomen yang rusak telah diperbaiki, tetapi kekuatannya telah hilang. Tidak ada setetes pun kis sejati tingkat 4 yang tersisa. Segala sesuatunya harus dimulai dari awal, tetapi setelah hanya dua jam berkultivasi, Zichen menemukan bahwa ia telah mencapai tingkat pertama kis sejati. Lebih jauh lagi, ia telah menstabilkan tingkat ini. Jika ia punya cukup waktu, ia akan mampu menerobos lagi dan mencapai puncak tingkat pertama kis sejati hanya dalam beberapa jam lagi. Zichen yakin bahwa dia akan mampu mencapai puncak alam kis sejati dalam waktu kurang dari sehari. Sebelumnya, saat pertama kali berkultivasi, ia membutuhkan waktu total 3 bulan. 3 bulan yang lalu dibandingkan dengan 1 hari sekarang. Kecepatan latihan Zichen sungguh mengerikan. Dengan makanan, abdomen telah pulih, dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Zichen siap untuk bertempur dalam pertempuran yang berlarut-larut. Ia makan beberapa makanan kering dan terus berlari. Kemudian, ia memperlebar jarak dan berlatih selama 2 jam lagi. 6. Waktu berlalu, dan Zichen tidak muncul selama 2 hari. Zhao Ken punya firasat buruk di hatinya. Dia ingin mundur, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia akan diintrogasi oleh Wang Xiong ketika dia kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dibandingkan dengan Wang Xiong, Zhao Ken lebih bersedia menghadapi Zichen. Dia tidak tahu bahwa ginseng salju telah dimakan oleh Zichen. Lin Hao adalah adik laki-laki Lin Ying. Orang-orang di dunia ini tidak seburuk yang dikatakan Zhao Ken. Paling tidak, Lin Ying sangat baik kepada Lin Hao. Mereka berdua berkultivasi bersama, bergabung dengan sekte luar nimbus Marsial Ancestor bersama-sama, dan bermimpi memasuki sekte dalam bersama-sama. Kali ini, Lin Hao tiba-tiba terbunuh. Lin Ying bertekad untuk membalas dendam. Bahkan jika dia harus mengejarnya sampai ke ujung bumi, dia akan membunuh Zichen. Tentu saja, semua ini berdasarkan premis bahwa mereka tidak tahu bahwa Zichen telah memakan ginseng salju dan memulihkan abdomen. Selain itu, kekuatannya sangat kuat. Pada hari ketiga, salju mulai turun lagi dari langit. Kepingan salju besar jatuh dari langit. Zichen duduk bersila di belakang sebuah batu besar. Seni tempering tubuh petir surgawi terus-menerus beredar. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Zichen. Itu seperti aliran sungai yang mengalir melalui pori-porinya dan masuk ke meridiannya. Setelah setengah siklus, energi itu sekali lagi diserap oleh hatinya. Zichen sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Energi yang diserap hatinya tidak terlalu murni, tetapi energi yang diberikan sebagai balasannya sangat murni. Energi perak mengalir kembali dari bola di hatinya. Energi itu mengalir ke dalam darah, kulit, tulang, dan perutnya. Di dalam perut, truki Zichen dari seni tempering tubuh petir surgawi berhenti di sana. Ini adalah truki berwarna perak. Di dalam truki, ada kilatan petir yang tidak mencolok. Energi murni mengalir ke dalam perut. Seluruh perut bergetar sedikit. Kemudian, energi perak mulai melonjak. Weng, perutnya bergetar. Energi perak sedang mengalami transformasi. Zichen membuka matanya, dan butiran salju jatuh dari bulu matanya. Mata Zichen dipenuhi dengan kegembiraan. Aku berhasil menembus level kedua truki hanya dalam dua hari. Hanya dalam dua hari, Zichen telah berhasil menembus level berikutnya. Setelah pertemuannya yang tak terduga, bakatnya sangat tinggi. Bahkan para murid inti tidak dapat menandinginya. Hanya para murid inti yang mengerikan yang bisa begitu menakutkan. Ki sejati tahap kedua setara dengan konstitusi binatang buas kelas 4. Sudah waktunya untuk menyelesaikan skor. Zichen sangat gembira, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Niat membunuh memenuhi udara dari lubuk hatinya. Di tengah salju, Zhao Ken dan Lin Ying bergegas. Sudah hampir tiga hari, tetapi masih belum ada tanda-tanda Zichen. Salju yang turun sangat dingin. Pada saat ini, hati Zhao Ken juga terasa dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Apa yang ingin kau katakan? Lin Ying berbalik dan menatap dingin ke arah Zhao Ken. Wajah Zhao Ken menunjukkan sedikit kepahitan saat dia berkata, Maksudku, sebaiknya kita mundur dulu. Saat kita sampai di sekte, kita akan memikirkan cara untuk menghadapi Zichen. Lin Ying berkata dengan dingin, Apakah menurutmu aku bodoh? Orang cacat seperti abdomen masih akan kembali ke sekte. Jika kau ingin kembali, kembalilah sendiri. Aku pasti akan membunuh Zichen dan membalaskan dendam saudaraku. Zhao Ken mengerutkan bibirnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya. Huff, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Mata Lin Ying sedikit mengejek. Di matamu, saudara hanya digunakan untuk pengkhianatan. Namun di hatiku, saudara adalah saudara. Kita akan memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Zhao Ken tidak berbicara. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Zhao Ken, kecuali dirinya sendiri, dia dapat menyerahkan segalanya selama itu bermanfaat. Namun, dia sekarang tahu bahwa jika dia terus mencari seperti ini, mereka berdua akan kehabisan makanan. Selain itu, hari penilaian Sekte Dalam sudah dekat. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan truki dan sehingga dia bisa menerobos dan memasuki Sekte Dalam dengan lancar. Zhao Ken sudah berniat mundur, tetapi dalam sekejap, rasa bahaya muncul dari lubuk hatinya. Sekali lagi, angin kencang muncul di belakangnya. Pergilah ke neraka. Setelah kejadian dengan Lin Hao, mereka jauh lebih berhati-hati. Bahkan jika mereka berbicara, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Angin kencang muncul di belakangnya. Zhao Ken berteriak dengan marah. Dalam sekejap, belati pendek di tangannya terhunus dan menusuk dengan keras di belakangnya. Peng! Terdengar suara tumpul. Zhao Ken merasa dirinya telah menabrak tembok. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk tidak terlempar ke belakang. Saat dia terbang mundur, dia melihat Zichen menarik kembali tinjunya. Dalam serangan sebelumnya, belati pendek itu mengenai tinju Zichen. Namun, belati itu hanya menggores lengan lawannya dan tidak memotong jarinya. Hati Zhao Ken hancur berkeping-keping. Tubuh Zichen yang kuat membuatnya sangat waspada. Zichen, berikanlah nyawamu padaku. Lin Ying berteriak. Dengan suara desiran, dia menghunus pedang panjangnya. Pedang itu melesat dan menebas ke arah Zichen. Di benua Tianwu, alam kisejati dibagi menjadi sepuluh tingkatan. Keterampilan bertarung dibagi menjadi tiga tingkatan, tingkat ketiga, tingkat kedua, dan tingkat pertama. Saat ini, baik Zichen maupun Zhao Ken, mereka hanya mengetahui keterampilan bertarung tingkat ketiga. Kemampuan bertarung tingkat tiga, pedang pembelah angin. Begitu gaya pedang itu digunakan, gaya itu bagaikan seekor harimau yang membelah angin dan memotong ombak. Gaya itu kuat dan berani. Seperti embusan angin, bila pedang itu muncul di depan Zichen. Di bawah serangan seperti itu, Zichen tidak punya pilihan selain mundur. Serangan diam-diam Lin Ying tidak berhasil. Lin Ying mati-matian menyerang Zichen. Pada saat ini, cahaya dingin yang tajam muncul dari sisi lain. Itu adalah Zhao Ken. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Zichen. Mata Zichen penuh dengan niat membunuh. Dia menangkis pedang Lin Ying dan menghindari serangan Zhao Ken. Setelah itu, dia menyerang jantung Zhao Ken. Ledakan. Dengan suara tumpul, garis darah muncul di udara. Zhao Ken sekali lagi terlempar. Namun, ada tiga luka lagi di tubuh Zichen. Darah mengalir keluar dari luka-luka itu. Setelah serangan ini, Zhao Ken tidak mati. Dia hanya terluka. Zichen hendak melangkah maju, tetapi terhalang oleh bila pedang. Lin Ying sekali lagi melancarkan serangan ganas. Mengaum. Angin tinju yang ganas bagaikan auman harimau. Zichen juga menggunakan keterampilan pertempuran tingkat tiga, tinju harimau ganas, untuk melawan cahaya pedang itu. Dentuman. Dentuman. Suara tabrakan dahsyat terdengar lagi dan lagi. Apa? Kau benar-benar menggunakan kis sejatimu. Perutmu sudah pulih. Lin Ying terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus-menerus menggunakan tiga gerakan tinju harimau ganas. Harimau ganas turun gunung, harimau ganas meraung, harimau ganas menerkam mangsanya. Serangan cepat dan dahsyat itu membawa serta rasa kekuatan dan tenaga. Bunuh? Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, kitalah yang akan mati. Zhao Ken berdiri dari kejauhan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergegas maju sambil membawa belati. Kebangkitan Zichen adalah satu hal, tetapi sekarang bahkan abdomen telah pulih. Ini membuat Zhao Ken merasakan krisis. Dia harus membunuh Zichen hari ini. Mendengar perkataan Zhao Ken, bila pedang Lin Ying berubah lagi. Pedang itu menjadi lebih ganas dan lebih kejam. Selama waktu ini, Zichen dengan putus asa memblokir dua serangan Lin Ying lagi untuk membunuh Zhao Ken. Sekarang, ada beberapa luka di tubuhnya. Namun, Zhao Ken licin seperti ikan. Dia hanya berenang di kejauhan dan tidak berhadapan langsung dengan Zichen. Engah. Ada kilatan darah. Sebuah luka muncul di dada Zichen. Pada saat yang sama, dua luka muncul di lengannya. Zichen dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena fisiknya yang sebanding dengan binatang buas, dia pasti sudah mati beberapa kali. Dalam keputus asaan, Zichen hanya bisa menyerah pada Zhao Ken. Mati. Ada tatapan membunuh di matanya. Semua kisijati di tubuhnya melonjak. Zichen bergegas menuju Lin Ying. Mati. Lin Ying juga menjadi gila. Pedang panjang di tangannya menebas dari langit. Pedang itu melesat dan tiba di atas kepala Zichen. Namun, pada saat ini, Zichen mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat dan menggunakan kelima jarinya untuk menangkap pedang yang jatuh itu. Engah. Pedang itu berhenti di udara. Darah merah mengalir dari telapak tangan Zichen. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, Zichen, yang berada di level 2 truki, memblokir serangan Lin Ying, yang berada di level 4 truki. Apa? Wajah Lin Ying tiba-tiba berubah. Ia ingin menarik kembali bilah pedang panjang di tangannya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa bilah pedang panjang itu seperti tertancap di tangan Zichen. Bilah pedang itu tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Lin Ying melihat mata Zichen. Karena lukanya, ada sedikit kegilaan. Zichen mengepalkan tangan kanannya dan menggunakan raungan harimau ganas. Sepertinya ada raungan harimau ganas di telinganya. Kemudian, ada angin kencang. Zichen meninju ke arah kepala Lin Ying. Peng. Pukulan sekuat itu dapat dikatakan sebagai serangan penuh kekuatan Zichen. Dalam sekejap, kepala terpisah dari tubuhnya. Serangan penuh kekuatan Zichen benar-benar membuat kepala Lin Ying melayang. Engah. Zichen merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Setelah membunuh Lin Ying, Zhao Ken memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya dari belakang. Serangan semacam itu hampir menembus kulit Zichen dan masuk ke punggungnya. Gelombang rasa sakit hampir membuat Zichen pingsan. Serangan mendadak kali ini jelas berakhir dengan kegagalan. Pukulan tadi menghabiskan seluruh kinya. Zichen terpaksa menyerah mengejar Zhao Ken dan mulai berlari. Ada beberapa luka di tubuhnya. Jika dia tidak menemukan tempat untuk menyembuhkannya, dia takut dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Zichen melarikan diri sekali lagi, tetapi Zhao Ken tidak segera mengejarnya. Luka-lukanya tidak ringan. Tepat setelah Zichen pergi, dia memuntahkan seteguk darah dan langsung terduduk di tanah. Dia hanya bisa menyaksikan Zichen melarikan diri. Sialan, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukanlah Zhao Ken. Menatap Zichen yang hendak menghilang di ujung pandangannya, Zhao Ken mengeluarkan raungan enggan. Dia duduk bersila dan mulai mengalirkan kinya selama 15 menit penuh. Setelah 15 menit, Zhao Ken akhirnya menekan tubuhnya yang terluka dan mengikuti noda darah di tanah ke arah Zichen melarikan diri. Zichen terluka parah dan jelas tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Sekarang, dia mungkin kehilangan terlalu banyak darah dan pingsan. Zhao Ken tidak akan melepaskan kesempatan ini. Zichen saat ini memang sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dalam pertempuran sebelumnya, dia seperti binatang buas. Yang diandalkan hanyalah tubuhnya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki fisik yang kuat seperti binatang buas. Sekarang, beberapa luka di tubuhnya mulai berdarah. Karena kehilangan banyak darah, Zichen merasa penglihatannya kabur. Pakaiannya sudah lama berlumuran darah. Zichen salah perhitungan. Dia memang memiliki fisik seperti binatang buas, tetapi darahnya tidak sebanyak binatang buas. Dia tidak dapat menahan kehilangan darah yang begitu cepat. Berlari sepanjang jalan, luka yang hendak sembuh pun terbuka lagi karena gerakan. Peng! Akhirnya, Zichen merasakan penglihatannya menjadi gelap dan terjatuh ke tanah. 7. Zichen jatuh ke tanah. Ia telah mencapai batas hidupnya. Hanya dengan mengandalkan tekadnya yang kuat, ia berhasil menahan diri agar tidak pingsan. Weng! Dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan berada di ambang kematian. Jantungnya tampak akan berhenti berdetak. Namun, pada saat ini, jantung Zichen tiba-tiba berdebar kencang. Kemudian, energi perak tebal muncul dari jantungnya dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Energi ini mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, melalui darahnya, dan mengalir ke setiap bagian tubuh Zichen. Di bawah energi ini, luka-luka di tubuh Zichen mulai menyusut dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seolah-olah dia telah memakan ramuan ajaib. Luka-lukanya mula-mula berhenti berdarah, lalu mulai berkeropeng. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah beberapa tarikan napas, keropeng yang baru saja terbentuk mulai mengendur. Keropeng itu langsung terkelupas, memperlihatkan kulit halus dan lembut di bawahnya. Tentu saja. Lukanya langsung sembuh. Meskipun wajah Zichen masih pucat, dia jauh lebih bersemangat. Melihat bekas luka yang akan hilang dengan satu sentuhan, mata Zichen bersinar terang. Energi perak ada di mana-mana. Zichen sekali lagi lolos dari bencana. Setelah dengan hati-hati menutupi jejaknya, Zichen berpura-pura terhuyung dan segera berlari ke depan. Dia tahu bahwa Zhao Ken pasti masih mengejarnya. Meskipun lukanya telah sembuh, energi sejatinya belum pulih. Pada saat ini, Zichen masih sangat lemah. Bahkan jika dia menghadapi Zhao Ken yang terluka, dia mungkin tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, ia perlu mencari tempat untuk beristirahat. Setelah berputar-putar di sekitar gunung, ia menemukan tempat yang relatif terpencil. Zichen mulai bermeditasi dan berkultivasi. Tidak banyak waktu tersisa baginya. Oleh karena itu, Zichen perlu segera memulihkan kekuatannya. Seni tempering tubuh petir surgawi mulai bekerja secara otomatis. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya berkumpul menuju Zichen. Pada saat ini, Zichen telah memasuki kondisi hampa. Ia merasa seolah-olah telah menjadi energi surga dan bumi. Ia menjadi halus dan kosong, seperti jiwa yang melayang. Kemudian, ia melayang dan tiba di ruang yang aneh. Ini adalah ruang berwarna putih dan perak. Ruang itu dipenuhi dengan energi petir berwarna perak. Selain itu, tidak ada yang lain di sini. Kelihatannya sangat kosong. Di mana tempat ini? Tepat saat Zichen merasa bingung, energi petir di ruang perak tiba-tiba melonjak. Sebuah pusaran besar muncul dan mulai melahap energi petir di sekitarnya. Zichen mundur dengan cepat, menghindari pusaran itu. Matanya terpaku pada pusaran itu. Pusaran itu hanya bertahan selama tiga tarikan napas. Setelah tiga tarikan napas, pusaran itu menghilang dan ruang petir kembali normal. Namun, ada sosok tambahan di tempat pusaran itu muncul. Itu adalah sosok yang tubuhnya memancarkan petir. Pihak lainnya baru berusia 16 atau 17 tahun dan tampak seperti pemuda. Namun, pemuda ini memiliki kilatan petir di sekelilingnya. Sepasang matanya yang dingin setajam kilat. Ini adalah pemuda kilat. Mata Zichen membelalak saat dia menatap pemuda petir di depannya dengan tak percaya. Pemuda petir itu tampak persis seperti dirinya. Bagaimana itu mungkin? Mata Zichen membelalak dan dipenuhi kengerian. Ketika pemuda petir itu melihat Zichen, tampak ada sedikit fluktuasi di matanya yang dingin. Namun, itu saja. Setelah itu, pemuda petir itu berdiri di tempat dan mengepalkan tinjunya. Petir di sekelilingnya mulai melonjak. Samar-samar tampak sosok harimau ganas muncul dari tubuh pemuda petir itu. Matanya yang dingin tertutup sedikit dan terbuka dalam sekejap. Kemudian, dia tiba-tiba meninju ke depan dengan kedua tangannya. Mengaum. Raungan seekor harimau terdengar. Zichen seperti melihat seekor harimau ganas berlari ke arahnya saat lawannya meninju. Kemampuan bertarung tingkat tiga, tinju harimau ganas. Jurus pembunuh pertama, harimau ganas turun gunung. Harimau ganas itu turun dari gunung, membawa aura tajam dan aura seorang raja saat ia menyerbu ke arah Zichen. Dalam prosesnya, pemuda petir itu melontarkan pukulan kedua, raungan harimau ganas. Raungan harimau mengguncang hutan. Raungan itu melambangkan raja hutan yang mempertahankan wilayahnya. Pada saat ini, setelah raungan itu, aura harimau telah mencapai puncaknya. Dia telah menjadi raja sejati. Dua jurus pertama hanyalah awal dari jurus membunuh. Jurus ketiga dari tinju harimau ganas, harimau ganas menerkam mangsanya, merupakan serangan terakhir dan juga serangan terkuat. Setelah aura raja mencapai puncaknya, Zichen melihat raja hutan melompat ke arahnya. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan mengulurkan cakarnya yang tajam dan dingin ke arahnya. Setelah itu, mata Zichen dipenuhi dengan cahaya perak. Seluruh tubuhnya ditelan oleh cahaya perak. Ketika kesadarannya kembali, wajah Zichen pucat. Tiba-tiba dia membuka matanya. Ada rasa lelah di matanya, tetapi setelah rasa lelah itu, ada rasa terkejut. Tinju harimau ganas, itulah arti sebenarnya dari tinju harimau ganas. Siapakah pemuda petir itu? Di mana ruang perak itu? Zichen sangat terkejut. Pemuda petir itu hanya menggunakan tiga jurus, tetapi dia telah merangkum arti sebenarnya dari tinju harimau ganas. Pada saat itu, apa yang dilihat Zichen bukanlah teknik tinju biasa, tetapi harimau sejati, raja hutan sejati. Tinju harimau ganas menempuh jalan kekuatan dan keganasan. Zichen mengira bahwa ia sudah familiar dengan ketiga jurus ini dan bahkan dapat menggunakannya secara terbalik. Namun, saat ia melihat jurus pemuda petir kali ini, Zichen menyadari betapa menggelikannya pikiran-pikirannya sebelumnya. Tinju harimau ganas hanya memiliki tiga jurus. Setiap jurus lebih berfokus pada perubahan momentum daripada jurus sebelumnya. Jurus ketiga merupakan gabungan dari dua jurus pertama. Baru kemudian jurus ketiga, harimau ganas menerkam mangsanya, dapat dilakukan. Jika digunakan secara terbalik, itu akan menjadi hal yang konyol. Itu juga pertama kalinya Zichen sungguh-sungguh memahami bahwa ada makna sebenarnya di balik sebuah teknik bertarung. Tanpa sadar, Zichen berdiri. Dia mengepalkan tangannya. Dalam benaknya, dia memikirkan pemuda petir itu. Energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak. Dalam hatinya, dia memikirkan momentum harimau itu. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia membiarkan momentumnya meningkat. Secara samar-samar, Zichen merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi seekor harimau ganas. Saat perasaan ini muncul, Zichen menggunakan jurus pertama tinju harimau ganas, harimau ganas turun gunung. Jurus itu mendominasi dan membawa aura seorang raja. Setelah jurus pertama, momentumnya belum juga hilang. Setelah itu, giliran jurus kedua, raungan harimau ganas. Raungan harimau mengguncang hutan dan semua binatang buas pun tunduk. Momentum harimau mencapai puncaknya. Pada saat ini, jurus ketiga muncul dengan mulus. Harimau ganas menerkam mangsanya. Jurus mematikan terakhir muncul dalam sekejap. Jurus itu membawa aura tajam saat ia menyerang ke depan. Peng! Di depannya, pukulan terakhir Zichen mendarat di sebuah batu besar. Jejak tinju langsung muncul di batu besar itu. Segera setelah itu, dengan jejak tinju sebagai pusatnya, retakan kecil menyebar. Akhirnya, dengan suara keras, batu besar itu hancur berkeping-keping. Apakah saya melakukan ini? Melihat batu yang hancur di depannya, mata Zichen membelalak. Dia merasa tidak percaya. Ketika pertama kali mencoba tinju harimau ganas, ketiga jurus itu tidak terhubung. Namun, ketika ia menggunakan jurus terakhir, jurus itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Zichen sangat gembira. Mulai hari ini, dia bisa dianggap sudah benar-benar menyerah pada gerakan-gerakan itu. Dia mulai memahami makna sebenarnya dari gerakan-gerakan itu dan langsung menuju inti teknik pertempuran. Gerakan ini memang hebat. Namun, konsumsinya juga menakutkan. Aku benar-benar menghabiskan semua energi sejati tingkat ke-duaku. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Namun, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang setelah dia berada di level kedua energi sejati, kekuatan serangannya telah jauh melampaui saat dia berada di level ke-4 energi sejati. Kombinasi tubuh dan teknik bertarungnya sebanding dengan serangan murid dalam di level ke-5 energi sejati. Mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapatkan keberuntungan di kemudian hari. Pepatah dari zaman dahulu ini memang benar adanya. Zichen mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, dia tampaknya dapat melihat jalan untuk menjadi seniman bela diri yang kuat. Tidak masalah siapa pemuda petir itu. Tidak masalah juga tempat seperti apa ruang petir itu. Selama itu membantuku, itu bagus. Untuk saat ini, sudah waktunya untuk berurusan dengan Zhao Ken. Zichen mencibir. Niat membunuh sekali lagi muncul di matanya. Sekarang, bukan Zhao Ken yang ingin membunuhnya. Dialah yang ingin membunuh Zhao Ken. Pertemuan yang begitu kebetulan, tentu saja dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Zichen akhirnya memahami prinsip ini. Demi ginseng salju berusia 500 tahun, Zhao Ken rela membunuhnya. Belum lagi pertemuan yang begitu kebetulan. Meskipun Zichen masih belum tahu apa yang ada di dalam hatinya, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang biasa. Jika hal semacam ini terungkap, tidak hanya murid-murid luar dan dalam dari leluhur bela diri Nimbus yang ingin menggali hatinya, bahkan para tetua dan pemimpin sekte kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Dengan penuh percaya diri, Zichen memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Setelah memulihkan energi sejatinya dengan kecepatan tercepat, Zichen kembali ke jalan yang sama saat dia datang. Zhao Ken sudah hampir pingsan. Zichen hanyalah monster. Setelah menerima pukulan mematikannya, dia masih belum mati. Dalam serangan sebelumnya, dia bahkan menembus jantung Zichen, tetapi Zichen masih belum mati. Mungkinkah jantungnya tidak berada di sisi kiri? Zhao Ken tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada desas-desus bahwa beberapa orang terlahir dengan bakat luar biasa. Ada juga beberapa orang yang struktur tubuhnya sangat aneh. Jantungnya tidak berada di sisi kiri, tetapi di sisi kanan. Sangat mungkin. Lain kali, aku akan menyerang dada kanannya. Zhao Ken tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dia masih menahan luka-lukanya. Dia bertekad untuk mengejar Zichen. Namun, Zichen jauh lebih ulet dari yang dibayangkannya. Sampai sekarang, dia belum jatuh. Bahkan tidak ada jejak darah di tanah. Dia hanya bisa mengikuti jejak kaki untuk menemukannya. Hati Zhao Ken terasa getir, tetapi dia tidak merasa menyesal. Dia hanya merasa marah. Zichen, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Bahkan jika kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan cukup beruntung untuk tidak mati dan memperbaiki abdomen, kekuatanmu tidak akan meningkat banyak hanya dalam beberapa hari. Selama aku membunuhmu, semua pertemuan yang tidak disengaja itu akan menjadi milikku. Benarkah? Tepat saat Zhao Ken bergumam pada dirinya sendiri, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di depannya. Wajah Zhao Ken berubah saat dia melihat ke depan. Zichen berjalan keluar dari gua. Langkah kakinya mengeluarkan suara berdesis saat menginjak salju. Delapan. Pakaian Zichen berlumuran darah. Dia tampak dalam kondisi menyedihkan, tetapi dia penuh energi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selain pulih dari luka-lukanya, Zhao Ken juga menemukan bahwa Zichen telah berubah. Ada aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Aura ini sebenarnya sama dengan aura banyak ahli. Hati Zhao Ken menjadi dingin. Ketika dia melihat Zichen berjalan mendekat, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan suara yang sedikit ketakutan, Zichen, apa yang kamu lakukan? Zichen berjalan di tengah salju. Dia menatap Zhao Ken dan berkata dengan dingin, menurutmu apa yang sedang kulakukan? Kita ini saudara, apakah kau akan menyerang saudaramu? Zhao Ken menatap Zichen. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek. Saudara terbiasa mengkhianati orang lain jika ada keuntungan. Ini adalah kata-kata bijak anda. Zichen melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika melihat Zichen berjalan mendekat, Zhao Ken merasa seolah-olah sedang melihat seorang ahli. Dia benar-benar merasa bahwa Zichen bukanlah tandingannya. Ekspresinya terus berubah saat pikiran muncul di benaknya. Zhao Ken berkata, Zichen, apa yang ingin kau lakukan agar aku pergi? Zhao Ken berhenti dan tidak lagi mundur. Dia menatap Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, sejak senjatamu menusuk jantungku, salah satu dari kita ditakdirkan untuk mati. Kau yang mati atau aku yang mati? Apakah kamu tidak akan memberiku kesempatan? Sama seperti saat kau menyerangku tanpa henti. Zichen berkata dengan dingin, namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengambil langkah pertama. Apakah kau bisa memanfaatkannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Baiklah, kau sudah mengatakannya. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Ken. Dia sudah memegang belati pendek di tangannya. Pada saat ini, Zichen mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya tampaknya telah memasuki keadaan misterius. Aura yang mirip dengan aura Raja Hutan terpancar dari tubuh Zichen. Zhao Ken merasakan tekanan itu. Pada saat ini, Zichen seperti gunung. Aura seperti gunung itu membuatnya sulit bernapas. Aura Zichen terus tumbuh, dan tekanan pada Zhao Ken meningkat. Pada akhirnya, aura seperti gunung itu tiba-tiba berubah menjadi aura harimau yang ganas. Pada saat ini, Zhao Ken merasa seolah-olah dia telah menjadi mangsa di mata harimau yang ganas. Dia hanya bisa melarikan diri. Tidak bagus. Kalau terus begini, aku bahkan tidak akan punya keberanian untuk menyerang. Zhao Ken menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan sedikit rasa darah keluar dari mulutnya. Rasa sakit yang menusuk mengguncang pikiran Zhao Ken, dan gerakan kaki kelas 3, Flowing Cloud Steps, muncul. Sambil memegang belati di tangannya, dia menatap Zichen dengan aura harimau yang ganas. Seperti ular berbisa, dia menyerang Zichen dengan ganas. Kali ini, Zhao Ken langsung menyerang mata Zichen. Keterampilan pertempuran tingkat 3, Teknik Pedang Ular Roh. Di bawah tekanan Zichen yang sangat besar, Zhao Ken benar-benar memahami arti sebenarnya dari teknik Pedang Ular Roh saat ia bergerak. Belati pendek di tangannya tampak berubah menjadi ular berbisa saat menyerang bagian vital harimau itu dengan ganas. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Terobosan Zhao Ken mengejutkannya, tetapi pemahamannya tentang arti sebenarnya dari keterampilan pertempuran jauh melampaui Zhao Ken. Zichen menyelangkan tinjunya dan tiba-tiba meninju. Bentuk pertama dari tinju harimau ganas ditampilkan. Tinju itu ganas dan cepat. Segera setelah itu, Zichen menarik tinjunya, dan aura seorang raja hutan muncul. Raungan seekor harimau mengguncang hutan. Ini adalah kedua kalinya Zichen menunjukkan makna yang sebenarnya. Hubungan antara bentuk pertama dan kedua bahkan lebih sempurna, dan bentuk ketiga dilepaskan dalam sekejap. Harimau ganas menerkam mangsanya. Di bawah kekuatan tinju Zichen, Zhao Ken merasa seolah-olah sedang melihat seekor harimau ganas yang menyerangnya. Cakarnya yang dingin dan tajam sudah berada di dadanya, dan mulutnya yang berdarah hampir mencapai kepalanya. Serangan yang begitu kuat dengan makna yang sebenarnya langsung membubarkan aura ular berbisa yang baru saja dipadatkan Zhao Ken. Itu seperti harimau ganas yang menyebarkan ular berbisa, dan menerkam Zhao Ken. Setelah itu, Zhao Ken melihat cahaya perak tak berujung melesat ke arahnya, langsung menyelimuti dirinya. Zichen berdiri di posisi semula, tak bergerak. Di depannya, Zhao Ken juga tetap tak bergerak, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Peng! Senjata kelas tiga di tangan Zhao Ken langsung hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Zhao Ken yang tidak bergerak tiba-tiba mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Zhao Ken telah meninggal. Melihat Zhao Ken yang sudah mati di tanah, perasaan Zichen masih sangat rumit. Hanya dalam beberapa hari, begitu banyak hal telah terjadi sehingga Zichen agak tidak dapat beradaptasi. Namun, setelah membunuh Zhao Ken, Zichen tidak menyesal. Untungnya, semua hal buruk telah berakhir. Namun, apakah ini benar-benar berakhir? Tentu saja tidak. Zichen mengambil tas Zhao Ken dan mulai kembali. Masih ada waktu sebelum penilaian murid sekte dalam. Selama kurun waktu ini, Zichen tidak berencana untuk kembali. Meskipun dia telah membunuh Zhao Ken dengan serangan yang setara dengan serangan True Energy Level 5, itu hanya setara. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih belum sebanding dengan murid sekte dalam True Energy Level 5, belum lagi masih ada Wang Xiong. Wang Xiong berada di level energi sejati 8 dan sangat terkenal di antara para murid sekte dalam. Selain itu, ia memiliki keterampilan pertempuran kelas 2. Baik itu kekuatan maupun metode kultivasi, ia benar-benar lebih unggul dari Zichen. Jika Zichen kembali sekarang, dia pasti akan diinterogasi oleh Wang Xiong. Dia pasti akan bertanya tentang keberadaan ginseng salju berusia 500 tahun itu, dan jika dia tidak bisa menjawab, Wang Xiong kemungkinan besar akan membunuhnya. Meskipun ada peraturan di sekte tersebut yang menyatakan bahwa pengikut sekte dalam dilarang melakukan segala bentuk pertikaian internal dan saling membunuh, Zichen yakin bahwa jika Wang Xiong membunuhnya, itu tidak akan melanggar peraturan sekte tersebut. Di satu sisi, selain kekuatan Wang Xiong sendiri, di sisi lain, Zichen tidak memiliki latar belakang yang kuat dan hanya orang kecil tanpa ada seorang pun yang dapat diandalkan. Ditumpukan batu yang terlindung dari angin, Zichen duduk bersila dan bermeditasi dengan tenang. Kesadarannya sekali lagi memasuki ruang perak. Di ruang perak, pemuda petir itu muncul sekali lagi. Saat dia mengepalkan tinjunya, aura raja yang tak terlihat muncul. Di seberangnya, Zichen juga mengepalkan tinjunya. Cahaya perak melonjak di sekujur tubuhnya dan aura raja terpancar. Keduanya saling menatap dari kejauhan. Kemudian, tinju mereka saling bertautan dan mereka menyerang dengan tinju harimau ganas. Satu gerakan demi satu, mereka menyerang bagai kilat. Bagaikan awan yang bergerak dan air yang mengalir, dua harimau yang mengaum muncul dan saling menyerang. Peng! Di dalam ruang perak, terjadi ledakan tiba-tiba. Segera setelah itu, harimau ganas milik Zichen menghilang. Sementara harimau ganas milik pemuda petir itu menyerang Zichen, membubarkan tubuh ilusi Zichen. Zichen membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Meskipun dia masih kalah hari ini, dia telah memahami banyak hal. Sudah lebih dari 10 hari sejak Zhao Ken meninggal. Selama 10 hari ini, Zichen, selain makan dan minum, berlatih tinju harimau ganas dan seni tempering tubuh petir. Selama beberapa hari terakhir kultifasinya, Zenki-nya juga telah mencapai puncak level kedua. Dia hanya selangkah lagi dari Zenki level ketiga. Zichen bahkan tidak berani memikirkan kecepatan kultifasi ini di masa lalu. Tinju harimau ganasku telah mencapai tahap Mahayana makna sejati. Namun, belum mencapai tahap hati mengikuti hati. Namun setelah melihatnya beberapa kali lagi, kurasa aku akan mampu menembusnya dan mencapai hati mengikuti hati. Dalam tiga hari ini, Zichen telah berkultifasi. Di ruang perak, kedua pemuda itu sekali lagi saling berhadapan. Kali ini, aku pasti tidak akan kalah. Melihat pemuda petir yang tampak persis seperti dirinya, Zichen berkata dengan percaya diri. Pemuda petir itu tidak berbicara. Ia mengepalkan tinjunya dan auranya melonjak. Dalam sekejap, ia seperti berubah menjadi seekor harimau ganas. Jika sebelumnya, Zichen pasti akan terkejut. Namun, dalam sepuluh hari ini, dia telah bertarung ratusan kali dengan lawannya. Zichen sudah terbiasa dengan hal itu. Karena di saat berikutnya, auranya juga berubah menjadi harimau yang ganas. Raungan, raungan. Dua auman harimau yang ganas terdengar. Bahkan sebelum gerakan itu dilakukan, aura mereka telah melampaui bentuk pertama dari tinju harimau ganas dan langsung menyebabkan auman bentuk kedua. Aura kedua pemuda itu anehnya mirip. Seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Serangan mereka juga bersamaan. Dua harimau ganas saling menyerang. Angin dari tinju mereka bertabrakan di udara, menciptakan ledakan yang teredam. Dampak yang kuat menyebabkan Zichen mundur selusin langkah. Namun, tubuhnya tidak menghilang. Di depannya, pemuda petir yang tidak bergerak selama sepuluh hari terakhir juga terdorong mundur selusin langkah. Haha. Zichen tertawa. Tinju harimau ganasnya akhirnya mencapai tahap hati mengikuti hati. Dia akhirnya bisa melakukannya dengan sempurna. Meskipun itu hanya keterampilan pertempuran tingkat tiga, setelah memahami makna sejati, itu tidak sedikitpun lebih lemah dari keterampilan pertempuran tingkat dua. Sambil tertawa keras, Zichen menarik diri dari ruang perak itu sambil berpikir. Di dunia luar, Zichen membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Seni tempering tubuh petir surgawi secara otomatis beredar dan menyerap kis spiritual langit dan bumi. Tiba-tiba, kegembiraan di wajah Zichen berubah menjadi kegembiraan. Kis spiritual langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Kemudian, dengan Zichen sebagai pusatnya, ia berkumpul dari segala arah. Saya akan segera menerobos. Teknik tinjunya baru saja mencapai kesempurnaan, dan kekuatannya telah menembus sekali lagi. Zichen benar-benar gembira. Setelah kis spiritual langit dan bumi memasuki tubuhnya, ia diserap oleh hatinya. Setelah disempurnakan oleh bola perak, ia sekali lagi dikirim keluar dari hatinya. Fisiknya tengah mengalami perubahan, begitu pula kis sejati perak milik abdomen. Ketika truki yang bergejolak itu tenang, Zichen telah menerobos ke tahap ketiga truki. Truki di perutnya dipenuhi dengan truki perak murni. Kadang-kadang, ada juga jejak petir yang mengalir melaluinya. Hari ini, dengan keduanya yang berhasil menerobos, Zichen dalam suasana hati yang baik. Dia bersiap untuk memberi hadiah pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia menyentuh tas kain, dia tiba-tiba menyadari bahwa makanannya telah habis. Makanan adalah akar dari segalanya. Tanpa makanan, Zichen tidak akan bisa hidup. Namun, sekarang, Zichen tidak bisa kembali. Oleh karena itu, ia hanya perlu membuat makanan. Mengenai apa yang akan dimakan, Zichen sudah merencanakannya beberapa hari yang lalu. Dia akan memakan daging beruang, kaki beruang, dan beruang es. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya mampu menghadapi seekor beruang es. Zichen berpikir dalam hati. 9. Zichen berdiri dengan tenang di luar lembah tempat ginseng salju dulu tumbuh. Dia mengubah suasana hatinya. Dia akan membunuh seekor beruang hari ini. Dia akan membunuh binatang buas level 5. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zichen memasuki lembah. Namun, ia terkejut karena ternyata hanya ada satu beruang es, bukan dua seperti sebelumnya. Mengaum. Beruang es yang sedang tidur itu mengeluarkan raungan lagi. Sebagai binatang buas level 5, ia secara alami memiliki indera yang tajam. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Zichen, ia masih terdeteksi oleh beruang es ketika ia mendekati lembah. Beruang es itu tingginya lebih dari 3 meter dan bulunya seperti jarum baja. Matanya yang hitam memancarkan aura dingin. Ketika melihat Zichen, seorang manusia, beruang es itu menyerang Zichen. Cakarnya yang seperti kipas menyapu ke arah wajah Zichen. Beruang es membenci manusia, jadi ia pasti mengerahkan segenap tenaganya dalam serangan ini. Waktu yang tepat. Mata Zichen berbinar saat auranya meningkat. Dia seperti harimau yang sedang tidur dan bisa menyerang kapan saja. Mengaum. Dengan suara gemuruh, tiga bentuk tinju harimau ganas dieksekusi. Dalam sekejap, Zichen tampak berubah menjadi seekor harimau saat ia menerkam ke arah beruang es. Seekor harimau dan seekor beruang bertabrakan secara langsung. Ledakan. Suara benturan keras terdengar di lembah. Saat tinju Zichen bertabrakan dengan kaki beruang es, tubuhnya bergetar saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Darah di tubuhnya bergolak. Zichen, yang hanya berada di level 3 True Energy, benar-benar mampu melawan Ice Bear yang terkenal dengan kekuatannya secara seri. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ketika Zichen mundur beberapa langkah, tubuh beruang es itu bergoyang dan tanpa sadar mundur dua langkah. Ada sedikit keterkejutan di matanya yang dingin, tetapi segera menjadi lebih marah. Beruang es meraung saat menyerang Zichen sekali lagi. Angin kencang bertiup, menyebarkan salju ke tanah. Mengaung. Raungan harimau itu kembali terdengar ketika aura seorang raja hutan seketika memenuhi seluruh lembah. Seekor harimau dan seekor beruang, kedua penguasa ini mulai bertarung. Suara benturan yang teredam bergema di seluruh lembah. Baiklah, lagi. Zichen sekali lagi dipaksa mundur. Ada darah di sudut mulutnya, tetapi matanya sangat cerah. Setelah beberapa serangan berturut-turut, Zenki-nya telah habis. Hingga saat ini, dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk tetap tak terkalahkan. Untuk mampu bersaing dengan monster mengerikan level 5 dalam hal fisik, tubuh Zichen benar-benar mengerikan. Zichen meninju sekali lagi, sambil menciptakan hembusan angin. Cakar beruang itu jatuh, menciptakan tekanan besar. Langkah awan yang mengalir. Zichen menggeser kakinya dan menghindari serangan si beruang es. Tinju harimau ganasnya mendarat di tubuh si beruang es. Ledakan. Untuk pertama kalinya, tubuh besar beruang es dirobohkan oleh Zichen. Dengan suara gemuruh, si beruang es berdiri lagi. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan pertempuran itu sangat sengit. Selama periode ini, kedua belah pihak mengalami kemenangan dan kekalahan. Dua jam kemudian. Dengan suara gemuruh, kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Segera setelah itu, tubuh Zichen terbang belasan meter sebelum jatuh ke salju. Setelah bertarung selama dua jam penuh, Zichen benar-benar kelelahan. Setelah pertarungan sengit dengan beruang es, Zichen merasa bahwa fisiknya lebih kuat dari binatang buas level 4, tetapi lebih lemah dari binatang buas level 5. Fisiknya berada di antara level 4 dan level 5. Melihat Zichen terbang dan memuntahkan darah, mata dingin beruang es itu akhirnya bergerak. Ia meraung ke langit, seolah mengekspresikan kegembiraannya, lalu dengan cepat berjalan menuju Zichen. Manusia itu sudah kelelahan dan tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Tentu saja, si beruang es dapat melihat bahwa sudah waktunya untuk menuai hasilnya. Zichen memang sudah kehabisan tenaga dan tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk melarikan diri. Ia sudah mencapai batas konsumsi energinya, sama seperti saat nyawanya dalam bahaya. Namun, mata Zichen yang lelah tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat beruang es itu tidak datang. Sebaliknya, ada sedikit harapan. Weng! Pada saat ini, hati Zichen tiba-tiba bergetar. Energi perak murni muncul dari dalam. Energi ini langsung melonjak ke tubuh Zichen, seperti gurun kering yang tiba-tiba diairi oleh hujan. Setiap bagian tubuh Zichen, termasuk darah dan tulangnya, menyerap energi ini. Energi yang baru saja dikeluarkan Zichen langsung pulih, seolah-olah dia telah memakan ramuan ajaib. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan seni pembentukan kembali guntur langit. Mata Zichen berbinar. Di bawah nutrisi energi ini, Zichen bisa merasakan kekuatan tubuhnya meningkat. Ketika tubuhnya sudah kelelahan, ia akan menyerap energi perak. Hal ini membuat kekuatan Zichen meningkat dengan cepat. Kecepatan peningkatan ini jauh lebih cepat daripada saat Zichen bermeditasi. Ekspresi lelahnya pun sirna. Mata Zichen berbinar. Ia melompat dari tanah dan berteriak, lagi. Melihat beruang es di depannya, Zichen merasa seolah-olah dia telah melihat lawan yang langka, seorang rekan tanding. Matanya bersinar dengan cahaya hijau. Mengaum. Raungan harimau itu menggetarkan hutan. Zichen bagaikan seekor harimau ganas yang menerjang ke arah beruang es itu lagi. Sebagai binatang buas level 5, beruang es memiliki kecerdasan. Akan tetapi, ia tidak dapat memahami mengapa manusia yang jelas-jelas kelelahan tiba-tiba menjadi energi lagi dan melepaskan aura yang bahkan lebih kuat. Namun, beruang es adalah binatang buas. Ia memiliki kekejamannya sendiri. Ia tidak dapat memahaminya, jadi ia tidak ingin memikirkannya. Seekor harimau dan seekor beruang bertarung dengan sengit lagi. Kali ini, 2 jam berlalu, Zichen perlahan-lahan mulai menguasai keadaan. Meskipun darah mengalir dari sudut mulutnya semakin banyak, matanya tampak sangat cerah. Weng. Setelah menghabiskan energinya lagi, jantung Zichen berdetak lagi. Kali ini, energi murni memasuki tubuhnya. Zichen merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami transformasi. Ini adalah transformasi kemajuan dan juga transformasi terobosan. Tubuhku setara dengan binatang buas tingkat 5. Mata Zichen bersinar terang. Setelah 4 jam bertempur, beruang es telah menghabiskan banyak energi dan telah mencapai batasnya. Namun, ketika melihat manusia yang kelelahan itu tiba-tiba menjadi energi lagi, ia merasa takut dan ingin mundur. Namun, saat ini, tubuh Zichen mengeluarkan aura yang sebanding dengan binatang buas tingkat 5. Seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau tingkat 5. Aura itu sangat menakutkan. Aura seorang raja membuat hati beruang es bergetar. Itulah aura seorang raja dari Tigerfish. Mengaum. Dengan raungan harimau lainnya, Zichen melancarkan 3 gerakan berturut-turut. Seperti air yang mengalir, gerakan itu mengenai tubuh si beruang es. Peng. Terdengar suara tumpul, disertai suara tulang patah. Tubuh beruang es setinggi 3 meter itu benar-benar terpental oleh pukulan Zichen. Dengan 3 tingkat energi sejati dan tubuh binatang mengerikan tingkat 5, pukulan Zichen dikombinasikan dengan kekuatannya sungguh mengerikan. Teriakan si beruang es yang mengerikan terdengar di lembah. Si beruang es, yang telah menghabiskan banyak energi, kini semakin tidak berdaya menghadapi serangan Zichen yang seperti badai. Peng. 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 Setelah beberapa kali serangan berturut-turut, beruang es itu akhirnya tergeletak di tanah, tak bergerak. Tidak seorang pun tahu apakah ia mati karena kelelahan atau dipukuli sampai mati oleh Zichen. Sekarang beruang es telah mati, Zichen duduk di tanah, terengah-engah. Dia benar-benar telah membunuh binatang buas tingkat 5 hari itu. Dulu, Zichen tidak akan pernah berani memikirkan hal ini. Zichen mengeluarkan pisau panjang Lin Ying dari jauh. Energi sejati melonjak saat Zichen memotong kaki beruang itu. Seekor beruang besar sudah cukup baginya untuk makan dalam waktu lama. Tidak mudah untuk menyalakan api di dunia es dan salju ini, tetapi selama seseorang punya hati, itu tidak terlalu sulit. Asap mengepul membentuk spiral. Zichen mulai memanggang kaki beruang dan memakan daging beruang di dunia es dan salju ini. Sekarang beruang es telah mati, lembah ini menjadi wilayah kekuasaan Zichen. Setelah makan dan beristirahat sebentar, Zichen mengeluarkan pisau panjangnya dan membuang tubuh beruang es. Dia mengeluarkan kantong empedu beruang hitam. Empedu beruang merupakan suplemen yang sangat bagus, dan juga merupakan bahan penting untuk memurnikan beberapa ramuan khusus. Empedu beruang juga sangat berguna bagi para kultifator. Meskipun menelannya secara langsung merupakan hal yang sia-sia, Zichen tidak punya pilihan lain. Ia membedah kantong empedu beruang itu. Di dalamnya, terdapat benjolan-benjolan kecil yang berkilauan dan kadang-kadang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Ini sebenarnya warna emas samar. Ini barang yang sangat bagus. Melihat benjolan emas samar di kantong empedu beruang, Zichen sedikit terkejut. Di antara kantong empedu beruang, emas adalah yang terbaik, diikuti oleh perunggu, hitam, dan hijau tua. Warna emas samar lebih baik dari warna perunggu. Keberuntungan Zichen cukup baik. Tanpa ragu, dia langsung menelan gumpalan itu. Rasa pahit yang kuat menyebar dari mulutnya. Setelah gumpalan itu masuk ke perutnya, aroma samar memenuhi udara. Mantra pembentukan tubuh guntur surgawi diaktifkan lagi. Zichen mulai memurnikan kantong empedu beruang emas yang samar itu. Cahaya keemasan yang hangat dan redup muncul di tubuh Zichen. Cahaya itu mengalir di sepanjang meridiannya dan mulai beredar. Setelah setengah siklus peredaran darah, energi tersebut diserap sepenuhnya oleh jantungnya. Setelah lolos dari kematian, Zichen menemukan bahwa jantungnya seperti filter berkecepatan tinggi. Selama energi langit dan bumi mencapainya, energi tersebut akan diserap, dan energi perak yang lebih murni akan muncul. Meskipun Zichen tidak mengerti mengapa, dia tahu bahwa itu disebabkan oleh pertemuan kebetulan hari itu. Mungkin ada sesuatu di dalam hatinya. Namun, kekuatannya hanya di alam ki sejati, dan dia tidak memiliki persepsi apapun. Dan mungkin ketika dia mencapai alam siantian, dia akan dapat menemukan rahasia hatinya. Sesaat kemudian, saat jantungnya bergetar, energi kantong empedu beruang itu sepenuhnya dimurnikan. Energi itu disalurkan kembali ke anggota tubuh dan tulangnya, dan sebagian melewati meridiannya dan mencapai perut. Mantra pembentukan tubuh petir surgawi difokuskan pada penempaan tubuh. Oleh karena itu, setiap kali energi memasuki tulang tubuh, energi tersebut akan selalu melebihi energi yang memasuki perut. Jika energi kantong empedu beruang itu benar-benar dimurnikan dan memasuki perut, Zichen pasti akan dapat pulih ke tahap keempat dari alam ki sejati. Dia bahkan mungkin dapat mencapai puncak tahap keempat. Namun, lebih dari setengah energi diserap oleh tubuhnya. Setelah energi itu benar-benar diserap, Zichen hanya berada di puncak tahap ketiga dari alam ki sejati. Puncak tahap ketiga dari alam ki sejati. Baru 12 hari. Namun, Zichen sangat puas dengan ini. Selain fisiknya yang kuat, Zichen telah berubah dari seorang kultifator abdomen yang lumpuh menjadi tahap ketiga dari alam ki sejati hanya dalam waktu belasan hari. Kecepatan pertumbuhan ini sungguh mengerikan. Masih ada satu beruang es lagi. Aku harus menemukannya. Meskipun aku tidak akan membunuhnya, ia bisa digunakan sebagai rekan latihan untuk memperkuat fisikku. 10. Di angka Saperak, pemuda petir yang sudah lama tidak muncul, muncul sekali lagi. Penampilannya masih sama dengan Zichen, tetapi kali ini, dia tidak memiliki aura seorang raja. Sebaliknya, dia memancarkan perasaan berkabut dan ilusi. Zichen berdiri di depan pemuda petir itu dan menatapnya tanpa berkedip. Saat cahaya petir menyambar tubuhnya, pemuda petir itu tiba-tiba bergerak. Gerakannya semulus air yang mengalir. Gerak kakinya berkedip terus-menerus. Gerakannya seperti ilusi dan halus, sehingga mustahil bagi orang lain untuk memprediksi di mana dia akan muncul selanjutnya. Gerak kaki tingkat 3, Flowing Cloud Steps. Dulu, Zichen juga pernah mempelajarinya, jadi dia sudah hafal setiap gerakannya. Namun, sekarang setelah dia melihat pemuda petir itu menggunakannya, dia menyadari perbedaan di antara mereka. Dia telah melihatnya berkali-kali, tetapi setiap kali, dia tidak dapat memahaminya. Sebuah gerakan kaki kelas 3 sebenarnya membuat Zichen merasakan misteri yang sangat besar. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi dia masih belum mencapai ambang batas. Setelah serangkaian pengamatan cermat dan pemahaman cermat, Zichen masih belum mampu memahami ambang batas. Sepertiga dari beruang es raksasa itu telah dimakan. Zichen telah tinggal di lembah itu selama lebih dari 10 hari. Pada saat yang sama, ia juga menemukan lokasi beruang es lainnya. Mari kita coba lagi. Zichen berdiri dan berjalan menuju lembah lain beberapa mil jauhnya. Mengaum. Di lembah, beruang es itu melihat Zichen seolah-olah telah melihat musuh. Matanya sangat merah, dan angin kencang bertiup saat kaki beruang itu bersiul ke arah Zichen. Kali ini, Zichen tidak memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, ia memilih untuk menghindar menggunakan flowing cloud steps. Hah. Dengan suara pelan, pakaian Zichen terpotong. Peng. Pada saat yang tidak sengaja, Zichen terkena cakaran beruang dan tubuhnya terpental. Karena sengaja belajar dan memahami, Zichen tidak hanya tidak mahir dalam menggunakan langkah awan mengalir, tetapi juga merasa tidak terbiasa dengannya. Pada hari ini, Zichen kembali tanpa hasil apapun atas usahanya. Beruang es itu tidak dapat mengejar Zichen. Ia mengeluarkan raungan marah dan hanya bisa terus kembali ke lembah. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu. Di dalam ruang perak, mata Zichen terbuka lebar saat dia melihat pemuda petir itu menggunakan flowing cloud steps. Namun setelah sekian lama, dia masih belum membaik. Sebaliknya, dia malah mengalami kemunduran. Penggunaan flowing cloud stepsnya menjadi semakin berkarat. Merasa cemas, Zichen berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Pada saat yang sama, dia menjadi marah, terutama ketika dia melihat pemuda petir itu terus-menerus mengubah langkahnya. Kecepatan seperti itu membuat suasana hati Zichen semakin buruk, berubah menjadi jengkel. Mengaum. Zichen yang kesal menyimpan amarah di dalam hatinya. Dengan raungan harimau, Zichen meninju pemuda petir itu. Ini adalah pukulan terkuat dari tinju harimau ganas. Dulu, Zichen pernah menggunakan pukulan ini untuk membunuh beruang es. Dalam imajinasinya, pemuda petir itu pasti akan terpental oleh tinjunya. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat angin tinju itu hendak mencapainya, sosok pemuda itu tiba-tiba bergeser, menghindari tinjunya dengan jarak sehelai rambut. Zichen menyerang lagi setelah serangan pertamanya gagal. Harimau itu meraung, dan angin bertiup kencang, membawa serta sejumlah besar energi perak. Desir. Akan tetapi, pemuda petir itu sekali lagi menghindari serangannya dengan jarak sehelai rambut. Zichen terus-menerus melancarkan pukulan empat atau lima kali, tetapi dia bahkan tidak mampu menyentuh ujung pakaian lawannya. Pukulannya selalu meleset tipis. Namun, pemuda petir itu menghindari serangannya dengan sangat mudah. Dia bahkan masih memiliki sedikit tenaga. Ini. Mata Zichen berbinar. Setelah beberapa kali serangan berturut-turut, amarahnya sudah tersadar. Meskipun dia masih menyerang, dia merasakan perubahan pada gerakan kakinya. Dia menyadari bahwa setiap langkah lawannya adalah jarak yang sangat kecil, menahan kekuatannya. Ketika dia mengubah gerakannya, lawannya juga akan berubah. Jarak yang dia tempuh juga sangat kecil. Dengan kekuatan yang dia tahan, sosok lawannya menjadi sangat lincah. Benar sekali. Meskipun setiap langkah yang kuambil sangat besar, aku selalu mampu menghindari serangan. Namun, aku tidak punya tenaga lagi. Saat kelelahan, aku tidak bisa segera menanggapi serangan kedua. Jadi, aku ingin melangkah lagi. Dengan begitu, aku akan menghabiskan banyak energi dan hasilnya tidak konsisten. Itulah sebabnya aku merasa semakin banyak berlatih, semakin buruk kondisiku. Setelah memahami semua ini, langkah awan mengalir milik Zichen secara alami meningkat. Bisa dianggap sebagai pemula sejati. Meskipun serangan beruang besar itu kuat, kecepatannya sangat lambat. Aku bisa mengujinya. Jadi, Zichen sekali lagi pergi mencari beruang es. Mengaum. Di lembah, raungan beruang es terdengar sekali lagi. Kaki beruang itu menyapu dengan embusan angin. Namun, Zichen hanya menghitung serangan lawan. Tubuhnya bergerak sedikit, dan dia menghindari serangan beruang es itu. Setelah menghindari serangan itu, Zichen masih memiliki sedikit kekuatan. Di matanya, seluruh tubuh beruang es itu terekspos di depannya. Dia bisa menyerang kapan saja. Mengaum. Beruang es itu meraung sekali lagi. Kemudian, ia menyerang lagi. Zichen tidak menyerang, tetapi menghindar berulang kali. Ah, tidak bagus. Kali ini, aku sudah bertindak terlalu jauh. Zichen berteriak dalam hatinya. Setelah itu, dia kelelahan dan terkena cakar beruang itu. Untungnya, tubuhnya cukup kuat untuk menahan serangan beruang es itu. Seiring berjalannya waktu, es dan salju di lembah menunjukkan tanda-tanda mencair. Salju tidak muncul di langit untuk waktu yang lama. Serangan beruang es semakin ganas. Kadang-kadang, akan ada beberapa raungan binatang buas di hutan besar. Musim semi telah tiba. Di seluruh lembah, kecuali beberapa tempat yang masih dingin, di tempat lain sudah terlihat tanda-tanda musim semi. Musim semi akan tiba. Di depan Zichen, ada seekor beruang es besar. Hanya ada setumpuk tulang yang tersisa, dan tidak banyak daging yang tersisa. Dia telah tinggal di sini selama beberapa bulan. Musim semi akan segera tiba. Ujian murid dalam akan segera dimulai. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Zichen bergumam. Waktu berlalu dengan cepat di lembah. Zichen sebenarnya menyukai hari-hari tanpa beban sendirian. Dia benar-benar tidak ingin kembali. Namun, karena tidak ada lagi makanan, dan tidak ada lagi sumber daya untuk berkultivasi, Zichen harus kembali. Oleh karena itu, Zichen meninggalkan lembah itu dan datang ke lembah lainnya. Di lembah, dia melihat beruang es yang marah lagi. Ayo, ini pertempuran terakhir. Mata Zichen memancarkan sedikit semangat juang. Dia kemudian membuat gerakan provokatif ke arah beruang es. Mengaum. Beruang es itu marah sekali. Ia meraum dan menyerang lagi. Kali ini, ia bergerak lebih cepat. Angin bertiup lebih kencang. Beruang es itu tidak lagi lamban dan menjadi lebih lincah. Meskipun musim semi telah tiba, ada alasan lain. Ia sering beradu dengan Zichen. Ketika Zichen menemukan beruang es sebagai rekan tanding, beruang es itu juga akan meningkat. Serangan beruang es itu ganas dan kuat. Namun, Zichen tampak santai. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan air yang mengalir. Meskipun gerakan setiap langkahnya sangat pendek, dia selalu mampu menghindari serangan beruang es itu dengan sangat tipis. Beruang es itu bingung. Biasanya, ia bisa melewati sudut pakaian pihak lain. Namun, hari ini, ia tidak bisa menyentuh pihak lain. Pihak lain jelas ada di depannya dan sangat dekat dengannya, tetapi ia tidak bisa menyentuh pihak lain. Hari ini, aku akan pergi. Sebelum aku pergi, aku akan menunjukkan kepadamu serangan terkuat yang pernah aku pahami. Zichen tersenyum tipis. Tiba-tiba, aura seorang raja muncul di sekelilingnya. Zichen bersiap untuk menggunakan tinju harimau ganas. Mengaum. Beruang es itu merasakan adanya bahaya. Sambil meraum, ia menghantamkan cakarnya ke kepala Zichen. Pada saat ini, aura seorang raja di tubuh Zichen berubah lagi. Ia menjadi seperti air yang mengalir, ilusi dan halus. Suara mendesing. Zichen mengetukkan kakinya dan menghindari serangan beruang es itu. Dia tampak seperti harimau yang lincah. Meskipun memiliki keagungan seorang raja, dia juga tampak seringan burung layang-layang. Dalam beberapa bulan terakhir, Zichen telah menggabungkan tinju harimau ganas dan langkah awan mengalir. Hal ini menyebabkan tinju harimau ganas yang kuat dan ganas memiliki sedikit kelenturan. Zichen bagaikan seekor harimau yang lincah. Setelah menghindari serangan pertama, ia langsung melancarkan serangan mematikan. Aura seorang raja langsung meledak dari tubuhnya saat Zichen melancarkan pukulan yang ganas. Peng. Tubuh beruang es itu terlempar ke belakang. Ia dikalahkan oleh Zichen dalam satu serangan. Pada saat yang genting, Zichen tentu saja menahan diri. Kalau tidak, pukulannya pasti bisa membunuhnya. Namun, Zichen tidak membunuhnya. Bagaimanapun, beruang es itu telah menjadi rekan tandingnya selama beberapa bulan. Keberhasilannya tentu saja berkat bantuan beruang es itu. Karena itu, Zichen pergi tanpa beban, sambil membawa sedikit makanan yang tersisa pada beruang es lainnya. Beruang es itu jatuh ke tanah dan dengan dingin memperhatikan kepergian manusia itu. Tiba-tiba ia merasa ragu. Ia tidak mengerti mengapa manusia itu membiarkannya pergi. Dengan datangnya musim semi, angin hangat bertiup di seluruh negeri. Ini adalah musim yang penuh harapan. Dalam perjalanan pulang, perjalanan tidak lagi damai. Zichen dengan santai menghadapi beberapa binatang buas. Binatang buas di sini semuanya berlevel rendah. Bagi Zichen saat ini, mereka sama sekali bukan ancaman. Biasanya, mereka akan dilawan dengan satu pukulan. Setelah itu, Zichen membawa beberapa kulit binatang kembali ke sekte. Sekte tersebut menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Setiap hari, pengeluarannya sangat tinggi. Semua itu tentu saja tidak datang begitu saja. Setiap pengikut sekte luar harus melakukan sesuatu di sekte tersebut. Jika mereka pergi berlatih, mereka harus membawa pulang beberapa barang berharga. Itu bisa berupa bahan pemurnian atau bulu binatang buas. Bagi para pengikut sekte dalam, mereka dapat menerima poin kontribusi yang sesuai dengan menyerahkan benda-benda ini. Mereka dapat menggunakan benda-benda ini untuk ditukar dengan pil untuk kultivasi. Namun, hal ini terbatas pada murid sekte dalam. Bahkan jika murid sekte luar membawa ramuan berusia seribu tahun, mereka tidak akan dapat menerima poin kontribusi. Mereka hanya dapat menukarkannya dari murid sekte dalam. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zhao Ken berhubungan dengan Wang Xiong. Sekte bela diri spiritual sangat besar. Sekte ini menempati banyak gunung. Bangunan demi bangunan berdiri di atas gunung. Itu merupakan bentangan yang berkesinambungan. Setelah menghilang selama beberapa bulan, Nimbus Marsial Ancestor tidak banyak berubah. Setelah 10 hari, Zichen kembali ke sekte dan berjalan menuju tempat dia menyerahkan barang-barangnya. Tidak menimbulkan keributan apapun. Bahkan beberapa pengikut sekte luar jarang melihatnya. Dia seharusnya berkultivasi dan mencoba menerobos ke sekte dalam. Inilah musim ketika pengikut sekte luar paling gelisah. Itu terjadi dua tahun sekali. Jika mereka melewatkannya, mereka harus menunggu dua tahun lagi. Tidak ada yang mau melewatkannya. Hai, Zichen, ini kamu. Kamu akhirnya kembali. Terima kasih. Terima kasih.